Keyboard Immortal Season 102, berkunjung ke Klan Yu. Setelah itu, Zuan tidur sampai siang. Dia merasa luar biasa ketika dia bangun lagi. Para pelayan rumah dinas sementara telah menyiapkan buah-buahan dan makanan ringan. Ketika dia melihat jumlah daging, Zuan berpikir, seperti yang diharapkan dari barat laut. Bahkan minumannya sangat berbeda dalam gaya. Karena dia tidak terlalu pilih-pilih tentang makanan, dia memakannya. Beberapa saat kemudian, gangguan tiba-tiba terjadi di luar. Ternyata kelompok Sang Hong telah kembali. Zuan melihat ekspresi mereka sama sekali tidak bagus. Dia bertanya karena penasaran, apakah semuanya tidak berjalan dengan baik. Sang Hong mengangguk setuju. Pei Yu adalah orang pertama yang berkata, kami pergi ke Yumanor dan menunggu lama di sana, hanya untuk diberitahu bahwa Nyonya Yu sedang tidak enak badan dan tidak bertemu tamu. Aku benar-benar kesal sekarang. Mereka telah menantikan untuk melihat penampilan kecantikan nomor satu, dan mereka bahkan bertanya-tanya tentang bagaimana mereka akan meninggalkan seseorang seperti itu dengan kesan terbaik. Namun, setelah semua itu, mereka akhirnya mendapatkan sikap dingin. Mereka terpendam dengan kebencian. Apakah menurutmu dia ditahan di bawah tahanan rumah oleh Jian Taiding? Zhu An bertanya, itu juga yang semua orang curigai sebelumnya. Sang Hong menggelengkan kepalanya, berkata, kami pikir Yu Yan Luo mungkin telah pindah ke Dukedom Manor, tetapi kemudian, saya mengetahui bahwa dia tetap berada di Yu Manor sepanjang waktu. Dia adalah orang yang paling banyak bicara di klan Yu Komandan Cloud Center, jadi siapa yang bisa menahannya di bawah tahanan rumah? Gao Ying juga berkata dengan senyum pahit, pada akhirnya, itu karena dia tidak ingin bertemu dengan kita. Statusnya spesial dan dia juga perempuan. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menyelidiki kasus hilangnya Sang Du Ke jika kita bahkan tidak bisa bertemu dengan Yu Yan Luo. Ada banyak hal yang hanya diketahui oleh seorang duces seperti dia, kata Pei Yu dengan kesal. Alis Sang Hong juga terkunci rapat. Dia berkata, saya tidak mengerti mengapa dia menolak untuk bertemu dengan kami. Kecuali, dia tidak ingin kita mencari tahu siapa dalangnya. Zhu An terkejut. Dia ingat peringatan Kiyuhong Lei di Komando Yi. Dia telah mengatakan bahwa Yu Yan Luo jelas bukan bunga putih yang tidak berbahaya yang dibayangkan semua orang. Dia berpikir sebentar, lalu berkata dengan ekspresi serius, aku akan mencobanya dan mengunjunginya. Pei Yu merangkul Zhu An dan berkata, tidak ada gunanya. Bahkan Tuan Sang pun bersikap dingin. Memang, ada banyak pangeran dan adipati yang ingin bertemu dengannya di masa lalu karena ketenarannya, namun mereka tidak dapat bertemu dengannya sama sekali. Bahkan ada banyak Tuan Muda yang percaya diri mereka cukup berbakat dan bersumpah untuk bertemu dengannya, namun pada akhirnya, mereka juga bersikap dingin. Gao Ying menceritakan kembali kisah yang pernah dia dengar sebelumnya di ibu kota. Meskipun Zhu An tahu Yu Yan Luo populer, dia tidak pernah menyangka akan sejauh itu. Alasan terbesar adalah bahwa kesan orang-orang tentang dia adalah bahwa dia sombong dan dingin, namun dia tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya. Dia berkata, saya merasa dia akan bertemu dengan saya. Aku cukup dekat dengannya. Mereka yang hadir terdiam. Gao Ying, Pei Yu dan yang lainnya memandangnya dengan ekspresi aneh. Sang Hong ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi berhenti. Pada akhirnya, Gao Ying yang berkata sambil menghela nafas panjang, Kakak Zhu, kami tahu kamu memiliki ketertarikan yang tinggi dengan wanita, tapi Yu Yan Luo tidak seperti gadis-gadis lain. Tidak perlu membuang waktu untuk pergi lagi. Pei Yu juga menirukan pesannya. Bahkan Sang Hong berkata dengan serius, karena kita tidak dapat bertemu dengan Yu Yan Luo, kita hanya dapat memulai penyelidikan kita dari klan Jian dan orang-orang semacam itu. Meskipun mereka semua berbicara dengan bijaksana, apa yang mereka maksud jelas. Mereka semua merasa bahwa Zhu An adalah omong kosong. Siapa Yu Yan Luo? Ketika dia populer, kamu masih mengisap ibumu. Kenapa dia bisa dekat denganmu? Namun, untuk menghormati martabat Zhu An, tidak ada yang mengeksposnya. Zhu An menjawab, Uh, aku akan mencobanya. Toh kita tidak akan rugi sebanyak itu. Kelompok itu berasumsi bahwa dia sedang melakukan tindakan untuk menyelamatkan muka, jadi mereka tidak bisa meyakinkannya sebaliknya. Mereka berpikir dalam hati, dia akan menyesalinya begitu dia mengalami apa yang kita alami. Pada saat itu, satu-satunya tugas kami adalah memastikan kami benar-benar tidak menertawakannya karena persahabatan kami. Sama seperti itu, mereka berpisah. Rombongan Sang Hong pergi ke klan Jian untuk mengumpulkan intel, sementara Zhu An pergi menemui Yu Yan Luo sendirian. Klan Yu tidak sulit ditemukan. Bangunan paling mewah dan megah di Cloud Center Commandery tidak berada di Civil Affairs Manor, City Lord Manor, atau bahkan Cloud Center Duque Manor, melainkan di wilayah klan Yu, karena mereka telah mengumpulkan kekayaan selama beberapa abad. Ada desas-desus bahwa dari seluruh komando pusat klan, setengahnya adalah milik klan Yu, meskipun klaimnya agak berlebihan, itu masih menceritakan kekuatan klan Yu di Cloud Center Commandery. Saat Zhu An tiba di depan kediaman besar, dia menjadi sedikit linglung. Dia merasa seolah-olah dia telah tiba di depan istana kekaisaran skala kecil. Tidak heran kaisar memiliki begitu banyak keberatan terhadap klan Yu. Ini benar-benar agak terlalu konyol. Saat itu, klan Chu telah terlibat dalam industri garam dan besi di Bright Moon City, membuat mereka juga sangat kaya. Tapi dibandingkan dengan klan Yu, mereka bahkan tidak dalam urutan yang sama besarnya. Ketika dia tiba di gerbang, dia memberitahu penjaga di pintu masuk, tolong bantu saya menghubungi nyonya Anda. Katakan padanya bahwa teman lamanya dari Wolf Valley di luar pinggiran Bright Moon City telah datang untuk mengunjunginya. Penjaga itu menatapnya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Dia berkata, pergi, pergi dari sini. Nyonya kami sedang tidak enak badan dan dengan sopan menolak untuk bertemu dengan semua tamu. Setelah menjadi penjaga begitu lama, dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak alasan dan tidak masuk akal yang diberikan orang kepadanya untuk lebih dekat dengan nyonya. Anak ini masih sangat muda. Bagaimana mungkin nyonya itu menjadi temannya? Semua penjaga klan Yu memiliki rasa tanggung jawab alami dalam melindungi nyonya mereka. Mereka tidak ingin membiarkan orang jahat mendekatinya. Itu terutama terjadi setelah sesuatu akhirnya terjadi pada Cloud Chan Terduke. Perasaan itu menjadi lebih kuat. Zuan menatap kosong sejenak. Ini terasa seperti deja vu. Dia telah diberi waktu yang sulit oleh penjaga gerbang di klan Giok Brightmoon City saat itu. Tapi sikapnya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia tidak merasakan sedikitpun kemarahan saat dia berkata, Aku tidak berbohong. Aku masih punya hadiah yang diberikan nyonya mu padaku. Anda dapat membawa ini ke dalam untuk menghubunginya. Petik 2 Dia tiba-tiba membeku di tengah kalimatnya. Dia ingat bahwa saat itu, di ibu kota, Yu Yan Luo telah mengambil kembali liontin yang dia berikan padanya. Ketika dia melihat ekspresi Zuan, penjaga itu berkata dengan dingin, Berhentilah membuang-buang waktumu. Nyonya kami tidak akan bertemu dengan siapapun. Dia bahkan tidak bertemu dengan utusan kekaisaran ketika mereka datang lebih awal. Jangan bilang kamu lebih penting daripada utusan kekaisaran. Zuan mengerutkan kening. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget. Cheng. Saudara Cheng. Seorang pengawal yang berpakaian serba putih telah kembali ke Manor. Dia telah melirik ketika dia melihat gangguan itu. Tetapi kemudian dia berteriak ketakutan. Zuan berbalik. Ketika dia melihat orang itu, dia merasa bahwa pihak lain agak akrab. Tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu. Apakah saudara Cheng melupakanku? Saya Yubin. Anda menyelamatkan saya saat itu di pinggiran Bright Moon City. Seru pengawal itu sambil tersenyum. Jadi itu kamu. Zuan akhirnya ingat siapa itu. Dia telah sepenuhnya fokus untuk mendapatkan poin rage saat itu. Dan nama itu hanya muncul sebelumnya di backend. Tidak heran dia tidak ingat. Adapun mengapa pihak lain memanggilnya Brother Cheng, itu karena Zuan berusaha menyembunyikan identitasnya. Itulah mengapa dia mengatakan namanya adalah Cheng Shuping. Yubin, kamu kenal orang ini. Penjaga itu tercengang. Yubin berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Dia bahkan menyelamatkan nyonya itu sebelumnya. Petik 2. Penjaga itu segera meminta maaf kepada Zuan. Aku benar-benar minta maaf. Saya telah salah memahami Tuan Muda. Saya sebenarnya menolak seseorang yang menyelamatkan hidup nyonya itu sebelumnya. Aku benar-benar pantas mati. Dia tiba-tiba mengangkat pedangnya ke lehernya. Tapi untungnya, Zuan bergerak cepat dan melucuti senjatanya. Berseru, Apa yang kamu lakukan? Itu sama sekali bukan sesuatu yang besar. Saya telah mengecewakan nyonya. Aku telah mengecewakan Tuan Muda. Penjaga gerbang benar-benar terguncang. Yubin dengan cepat menasihatinya, Bahkan saudara Cheng tidak menyalahkanmu. Jadi tentu saja nyonya tidak akan menyalahkanmu. Kenapa kamu harus seperti ini? Mereka berdua akhirnya berhasil menghentikan penjaga untuk mengambil nyawanya. Sementara itu, Yubin mengetahui alasan kunjungan Zuan dan berkata, Kak Cheng, Aku akan membawamu masuk. Namun, Kondisi dan suasana hatinya baru-baru ini sangat buruk, Dan dia benar-benar belum bertemu dengan tamu manapun. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia akan bersedia bertemu denganmu atau tidak. Terima kasih, Saudara Yu. Zuan mengikutinya ke Yumanor. Dia menilai dekorasi dan keamanan di sepanjang jalan sambil bertanya, Mengapa orang itu memilih untuk hampir mengambil nyawanya sendiri. Dia terkejut ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Orang itu pasti tidak berakting. Jika Zuan bahkan lebih lambat beberapa saat, Dia benar-benar akan mati. Orang-orang di Manor benar-benar mengagumi nyonya. Anda adalah seseorang yang bahkan menyelamatkan hidup nyonya, Namun dia membuat Anda merasa terhina. Itu sebabnya dia tidak bisa melupakan fakta itu. Yu Bin terdengar seolah-olah dia baru saja berbicara tentang kejadian biasa. Zuan mengerutkan kening. Bukankah orang-orang klan Yu terlalu tergila-gila pada Yu Yan Luo? Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak memiliki atau keinginan untuk kecantikan yang luar biasa di mata mereka, Melainkan hanya rasa hormat yang tinggi. Dia sekali lagi mengingat apa yang telah dikatakan Qiyu Honglei kepadanya sebelumnya. Pendapatnya tentang Yu Yan Luo sebenarnya mulai goyah. Pasti ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang dia tahu. Yu Bin menyuruh Zuan beristirahat di lobi sebentar. Kemudian, dia dengan cepat pergi untuk melapor. Segera setelah itu, dia berlari kembali dan berkata dengan ekspresi bersemangat, Kakak Cheng, nyonya telah mengundangmu masuk. Ini benar-benar mengejutkan. Sudah lama sejak nyonya itu bertemu orang luar. Petik 2 Kakak Yu, sebenarnya, namaku bukan Cheng Shuping. Zuan mengambil kesempatan untuk memberitahu identitas aslinya. Saat itu, saya khawatir seseorang akan mencoba membalas dendam kepada saya, jadi saya menggunakan nama palsu. Saya harap saudara Yu bisa memaafkan saya. Petik 2 Yu Bin sedikit terkejut, tapi dia juga tidak terlalu mempermasalahkannya, dan berkata, Kakak Zu cukup teliti, itu benar-benar mengagumkan. Fakta bahwa Anda berbicara tentang ini sekarang berbicara lebih banyak tentang karakter mulia Anda. Silahkan lewat sini. Dia membawa Zuan ke sebuah ruangan, lalu diam-diam mundur. Zuan masuk melalui pintu masuk utama, tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti kehangatan yang menenangkan. Di luar sangat dingin, namun tempat ini terasa seperti tengah musim panas. Dia tanpa sadar mengendurkan kerahnya. Bukankah pemanasnya terlalu tinggi di sini? Gumamnya. Namun, pemandangan di depannya dengan cepat membuatnya terpana. Bab 1012 Dupa yang berharga sedang dibakar di dalam. Aromanya sedikit mie, namun tidak sampai membuat orang menjadi gila. Kecantikan yang dewasa dan anggun sedang berbaring di kursi empuk, mengenakan pakaian dalam ruangan yang santai. Mungkin karena itu agak tidak elegan, dia juga memiliki mantel bulu rubah putih yang menutupi bahunya. Namun, pakaian pribadinya masih bisa dilihat di bawahnya. Selimut halus dan lembut menutupi pinggangnya, menguraikan pinggang dan pantatnya yang luar biasa. Tubuhnya memberikan perasaan lembut dan lentur yang tak terlukiskan, seolah-olah bahkan pria yang paling tangguh pun akan langsung tenggelam. Dia meletakkan dagunya di satu tangan, sementara tangannya yang lain memegang pemanas lembut di perutnya. Sedikit pergelangan tangannya yang indah terlihat, kulitnya entah bagaimana bahkan lebih lembut dan putih daripada kulit seorang wanita muda. Rambutnya yang sebelumnya selalu digulung dengan elegan di atas kepalanya sekarang tersebar di seluruh tubuhnya, menambahkan perasaan yang jauh lebih santai pada penampilannya saat ini. Zuan merasa seolah-olah ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Tapi yang lebih dia rasakan saat ini adalah kebingungan. Itu karena penampilan Yu Yan Luo terlalu santai. Seolah-olah dia baru saja bangun dari tempat tidur dan bertemu dengan tamunya dengan pakaian tidurnya. Matanya beralih ke sampul bordir di sekitar pinggangnya dan dia segera menolak pemikiran itu. Dia bahkan belum bangun dari tempat tidur. Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, hubungan mereka tidak sebaik ini, kan? Mengapa dia bahkan membiarkan dia melihat adegan pribadi seperti itu? Ini adalah sesuatu yang seharusnya hanya ditunjukkan pada pasangannya, kan? Beberapa pasangan yang lebih pendiam mungkin bahkan tidak melihat sisi seperti itu satu sama lain, bukan? Bukankah ini berarti dia sedang merayuku sekarang? Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap matanya yang dalam, indah, dan berbintang, ekspresi murni di dalamnya yang tidak membawa sedikitpun motif tersembunyi, dia tahu bahwa dialah yang memikirkan hal yang salah. Saya benar-benar minta maaf, aku masih tidur sebelumnya. Bibir merah Yu Yan Luo terbuka sedikit. Suaranya menyenangkan seperti tangisan oriole kuning, namun juga membawa keanggunan seorang wanita kelas atas. Saya sangat lelah baru-baru ini dan benar-benar tidak ingin bangun. Saya khawatir Anda mungkin sudah menunggu lama, jadi saya baru saja memanggil Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Nyonya berbicara terlalu serius. Fakta bahwa Anda bersedia membuat pengecualian untuk bertemu dengan saya sudah membuat saya sangat bahagia. Kenapa aku mempermasalahkan hal seperti itu? Zuan sekarang tahu mengapa Sang Hong dan yang lainnya tidak bisa bertemu dengannya. Keadaannya saat ini benar-benar tidak cocok untuk bertemu dengan mereka, dia tidak mencari alasan untuk menghindarinya. Yu Yan Luo tersenyum. Ada lesung pipit yang samar-samar terlihat di sudut bibirnya. Dia berkata, Saya dapat menolak untuk bertemu dengan orang lain, tetapi Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana aku bisa menolakmu? Zuan bahkan menjadi terganggu sejenak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran dia dianggap sebagai kecantikan nomor satu di dunia dan membuat begitu banyak pria menjadi gila. Dia menjawab, Kamu menyelamatkanku sekali di ibu kota juga, jadi kita seimbang. Bagaimana rasa terima kasih yang menyelamatkan jiwa bisa dilunasi begitu saja, Yu Yan Luo menatapnya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kecepatan pertumbuhan Anda tampaknya cukup mengejutkan. Kamu sudah tumbuh dari bocah lelaki itu menjadi pria sejati. Petik 2 Dahi Zuan menjadi gelap. Dia berseru, Kapan saya pernah menjadi anak kecil? Bukankah sebelumnya seseorang mengatakan kamu ingin menjadi laki-lakiku? Yu Yan Luo menggoda. Saat itu, kamu tidak takut pada apapun, tetapi kamu sekarang lebih dewasa dan terkendali. Wajah Zuan memanas. Ini benar-benar bunuh diri sosial. Saat dia semakin memahami Yu Yan Luo, dia mulai menyadari betapa sangat percaya diri dia di masa lalu. Untungnya, Yu Yan Luo tidak memikirkan masalah itu dan malah berkata karena khawatir. Jika Anda merasa sedikit panas, Anda bisa melepas jaket Anda. Kamarku cukup hangat. Baru kemudian Zuan menyadari bahwa tidak hanya ada pemanas di mana-mana di dalam ruangan, ada juga panas yang berasal dari lantai. Tampaknya menarik panas bumi ke dalam ruangan. Dia sekali lagi menghela nafas pada kekayaan klan Yu. Benar, saya perhatikan bahwa nyonya tampaknya sangat takut dingin, seolah-olah Anda terkena racun dingin. Meskipun saya bukan dokter, saya memiliki beberapa pengetahuan tentang hal ini. Haruskah saya membantu nyonya melihatnya? Zuan bertanya karena penasaran. Bagaimanapun, cucu yan telah menderita efek samping pedang kepingan salju. Daerah perut bagian bawahnya selalu tampak seperti berisi balok es. Kemudian, dia menggunakan teknik tongkat api khusus untuk menghangatkannya sepenuhnya, menyembuhkan kondisi itu sepenuhnya. Tentu saja, dengan hubungannya saat ini dengan Yu Yan Luo, tidak mungkin dia bisa menggunakan metode yang sama untuk menyembuhkannya. Namun, dia sudah mencapai lapisan keempat sutra asal primordial. Kecuali jika itu adalah cedera hidup dan mati, dia hanya bisa menyembuhkannya melalui teknik itu. Kamu bahkan tahu sesuatu seperti itu. Kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Yu Yan Luo terkekeh dan melanjutkan, tapi terima kasih atas niat baikmu. Saya tidak memiliki terlalu banyak masalah, itu hanya masalah konstitusi saya. Saya selalu agak takut dingin, dan selalu seperti ini selama musim dingin. Dulu, saya bisa menghindari hawa dingin dengan pergi ke selatan, tapi tahun ini sedikit berbeda. Saya tidak punya pilihan selain tetap di sini. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh. Masih bisakah kamu menyebut ini sedikit takut dingin? Tapi tidak ada lagi yang bisa dia katakan jika itu tentang konstitusinya. Yu Yan Luo tidak ingin melanjutkan obrolan tentang topik sebelumnya dan dengan santai bertanya kepada Zuan, benar, saya dengar Anda adalah anggota utusan kekaisaran kali ini. Itu benar, jawab Zuan. Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk menunjuk duke Cloud Chen terbaru. Pada saat yang sama, kami akan menyelidiki kasus hilangnya Cloud Chen terduke. Maka perjalanan ini kemungkinan besar terutama untuk menyelidiki hilangnya Sang Duke. Yu Yan Luo menghela nafas. Aku tidak akan menyembunyikannya dari nyonya. Kedua hal ini memang sangat penting. Zuan dengan hati-hati memeriksa wajah luar biasa pihak lain. Dia tidak merasakan terlalu banyak kesedihan dalam ekspresinya ketika dia menyebutkan hilangnya Cloud Chen terduke. Karena mereka sudah membahas topik tersebut, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, ngomong-ngomong, ada beberapa hal tentang Cloud Chen terduke yang ingin saya konsultasikan dengan nyonya. Aku juga tidak tahu banyak tentang urusannya, jawab Yu Yan Luo. Zuan bingung. Dia bertanya, bukankah dia suamimu? Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, kami biasanya tidak tinggal bersama, jadi saya tidak tahu banyak tentang banyak urusannya. Zuan mengerutkan kening dan berkata, sudah berapa lama kalian berdua mulai hidup terpisah satu sama lain? Jangan bilang itu dari awal. Ekspresi Yu Yan Luo berubah aneh. Beberapa saat kemudian, dia berkata, pertanyaan itu terlalu pribadi, jadi saya tidak ingin menjawabnya. Zuan terdiam, pasti ada yang aneh dengan pasangan ini. Seolah menyadari jawabannya agak kaku, Yu Yan Luo berkata setelah berpikir sebentar, kamu bisa bertanya pada Gong Pan. Dia kapten pengawal Yan Yow dan sangat setia. Dia tahu banyak hal tentang Cloud Chen terduke lebih baik dari saya. Aku akan menyuruhnya datang kepadamu sebentar lagi. Zuan terkejut. Dia bertanya, seseorang seperti itu juga ada di Manor ini. Yu Yan Luo menganggup, menjawab, dia memutuskan untuk mengikutiku setelah sesuatu terjadi pada Yan Yow. Ekspresi Zuan berubah aneh. Mengapa ini terasa seperti aset telah dibagi atau semacamnya? Sebagai pemimpin penjaga Cloud Chen terduke, apakah Gong Pan memutuskan untuk mengikuti Nyonya setelah tuannya meninggal, atau apakah dia telah disuap oleh Nyonya sejak awal? Melihat bahwa pihak lain tidak begitu tertarik dengan berbagai pertanyaan yang dia tanyakan tentang Cloud Chen terduke, Zuan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, apakah Nyonya sudah mengetahui siapa pelaku kejahatan di balik penyergapan Anda di Bright Moon City? Ah, itu masalah, Yu Yan Luo sepertinya memikirkan masa lalu. Beberapa saat kemudian, dia berkata sambil tertawa, kami menemukan siapa itu dan sudah menanganinya. Ketika dia memperhatikan bahwa dia telah menjawab tanpa merinci detailnya, seolah-olah dia tidak berencana untuk memberitahu dia apa-apa lagi, Zuan tidak mendorong masalah itu. Melihat bagaimana pihak lain tidak dalam semangat terbaik dan tampaknya mendorong dirinya untuk berbicara dengannya, dia kemudian bangkit dan berkata, kondisinya bukan yang terbaik, jadi saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Titik petik 2. Yu Yan Luo sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kamu adalah pria pertama yang mengambil inisiatif untuk meminta pergi. Saya tidak akan bertindak terlalu sopan kalau begitu, saya memang merasa sedikit lelah dan akan terus beristirahat. Setelah Anda pergi, seseorang akan membawa Anda untuk melihat gongpan. Dia melepas mantel bulu rubah dan berbaring lagi, menutup matanya. Posisi tidurnya manis dan tidak terkendali, seolah-olah dia sudah memasuki alam mimpi lagi. Zuan tercengang. Saya tidak melihatnya memberitahu siapapun tentang ini. Bagaimana orang-orang di luar tahu saya sedang mencari gongpan? Juga? Apakah dia benar-benar cukup berani sehingga dia bahkan tidak akan melakukan perlawanan sedikitpun di depanku? Dia akan tertidur tepat di depanku seperti ini. Apakah dia tidak tahu betapa fatalnya kecantikannya bagi pria? Apakah dia tidak takut aku akan menerkamnya? Dia tahu dia bukan seorang kultifator sejak dia pertama kali bertemu dengannya. Bukankah dia benar-benar menurunkan pertahanannya di depan seorang kultifator? Selama pembudidaya tidak terlalu lemah, jika dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada penjaga di luar yang bisa mendengar jeritan atau teriakannya sama sekali. Hanya pria sejati sepertiku yang akan pergi. Setelah menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran acak seperti itu dan pergi. Dia menutup pintu di belakangnya. Ketika dia pergi, bibir Yu Yan Luo sedikit melengkung, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi indah. Bab 1013 Segera setelah Zhu Yan meninggalkan ruangan, seseorang yang berdiri di kejauhan berbalik dan berjalan ke arahnya, berkata, saya menyapa Tuan Zhu. Saya Gong Pan. Nyonya mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Petik 2 Tuan Gong terlalu sopan. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Zhu Yan dengan hati-hati memeriksa pria paru baya di depannya. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kokoh, dan tatapannya mantap. Zhu Yan tahu bahwa kultifasinya pasti tidak rendah. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan kesan pertama yang dia berikan kepada Zhu Yan adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Ada juga bekas luka yang diikat di lehernya, membuatnya terlihat tegar. Gong Pan tanpa sadar menggosok bekas lukanya ketika dia menyadari bahwa Zhu Yan sedang melihatnya. Dia menjelaskan, saya mendapatkan ini kembali ketika saya bertarung melawan seorang ahli balapan iblis. Jika luka ini bahkan setengah inci lebih rendah, aku tidak akan berada di dunia ini sekarang. Maaf, Zhu Yan merasa sedikit menyesal. Lagi pula, menatap luka itu benar-benar tidak sopan. Tidak apa-apa. Gong Pan memiliki senyum berpikiran terbuka di wajahnya. Mereka yang pertama kali bertemu dengan saya sering melihat ke sana. Ini bukan aib bagi saya, melainkan kenangan yang mulia. Luka ini membuktikan bahwa saya bertarung melawan ras iblis secara langsung. Petik 2 Fakta bahwa Jenderal Gong mampu bertahan setelah mengalami luka seperti ini berarti ada berkah besar yang menunggumu setelah kemalangan. Zhu Yan menghela nafas ke dalam juga. Luka seperti itu benar-benar terlalu berbahaya. Saya tidak peduli apakah ada berkah atau tidak, saya hanya berharap Adipati saya baik-baik saja. Gong Pan terdengar putus asa saat dia melanjutkan, itu karena Adipati menarikku satu inci ke samping sehingga aku menghindari pukulan fatal itu. Sayangnya, meskipun saya selamat, saya tidak tahu bagaimana keadaan Sang Duke sekarang. Petik 2 Zhu Yan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Sang Duke. Dia sudah memeriksa file terkait yang disediakan pejabat setempat, dan dia bahkan telah menyerahkan laporan ke pengadilan. Sayangnya, terlalu banyak detail yang hilang, dan terlalu banyak kontradiksi. Jauh lebih baik untuk bertanya kepada mereka yang terlibat langsung. Gong Pan agak ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, karena nyonya meminta bantuan saya, itu berarti Tuan Zhu adalah seseorang yang layak dipercaya. Silakan ikuti saya. Setelah itu, dia membawa Zhu Yan ke halaman yang luas. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengarkan, dia berkata, seluruh masalah hilangnya Sang Duke sangat aneh. Saat itu, Sang Duke tiba-tiba memutuskan untuk mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Ketika saatnya dia keluar, tidak ada tanda-tanda dia. Pada awalnya, tidak ada yang memperlakukannya sebagai masalah besar. Bagaimanapun, pembudidaya tidak akan selalu meninggalkan pengasingan tepat waktu. Tapi setelah sepuluh hari, masih belum ada apa-apa. Baru saat itulah kami mencoba menanyakan kapan Adipati itu keluar. Namun kami masih belum mendapatkan tanggapan apapun. Kemudian, kami perhatikan bahwa pintunya tidak terkunci, dan bagian dalamnya sudah benar-benar kosong. Awalnya, kami semua mengira Adipati pergi lebih awal untuk pergi ke tempat lain. Hal semacam itu telah terjadi sebelumnya. Tetapi setelah beberapa bulan berlalu, masih belum ada tanda-tanda kembalinya Sang Duke. Kami kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh. Kami mengirim banyak orang untuk mencari di tempat-tempat yang mungkin pernah dikunjungi Sang Duke, tetapi sayangnya kami tidak menemukannya. Meskipun ada orang yang mengaku telah melihat Adipati muncul di komando dari waktu ke waktu, ketika kami memeriksanya, kami menemukan bahwa mereka semua hanya mengarang omong kosong untuk mencoba dan menipu kami untuk mendapatkan hadiah. Setengah tahun lagi berlalu begitu saja, Duke tidak pernah muncul. Baru pada saat itulah kami menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi padanya. Saat Gong Pan berbicara, dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia jelas terguga oleh topik itu. Zuan bertanya dengan serius, siapa yang terakhir bertemu Sang Duke dan kapan? Gong Pan berpikir sebentar, lalu menjawab, ada banyak orang di sana terakhir kali dia terlihat. Pada saat itu, Adipati mengundang Tuan kedua untuk minum, dan ada banyak pelayan dan pelayan yang merawat mereka. Saya juga ada di sana, kami semua melihatnya. Apakah Anda semua ada di sana sepanjang waktu? Dan apakah Anda secara pribadi melihatnya mengasingkan diri setelah dia selesai minum? Zuan merasa ada yang agak aneh. Siapa yang pergi ke pengasingan setelah minum? Bukan itu masalahnya, jawab Gong Pan. Kami semua berada di pihak mereka pada awalnya, tetapi kemudian, Adipati ingin membicarakan beberapa hal dengan Tuan kedua secara rahasia, jadi dia menyuruh kami mundur. Meskipun kami tidak di sana, kami masih bisa melihat dua siluet mengobrol di balik jendela. Mereka terus mengobrol, dan kami bahkan bisa mendengar tawa dari waktu ke waktu. Zuan mengerutkan kening. Fakta bahwa Gong Pan tidak benar-benar melihat mereka secara langsung berarti ada banyak ruang untuk manipulasi. Ada banyak kasus serupa dalam novel detektif yang dia baca. Mungkinkah sesuatu sudah terjadi pada sang duke? Bahwa sosok yang kamu lihat dan suara yang kamu dengar mungkin benar-benar ditiru oleh orang lain? Zuan bertanya. Itu tidak mungkin. Gong Pan langsung membantahnya. Kami semua adalah orang yang paling dipercaya duke, tidak ada yang tahu bentuk dan suaranya lebih baik dari kita. Jika seseorang mencoba menyamar sebagai dia, kita pasti bisa membedakan mereka. Zuan mengerutkan kening. Dia hanya merasa penilaian semacam itu terlalu sewenang-wenang. Tubuh seseorang bisa terlihat sangat berbeda melalui cermin, dan untuk hal-hal seperti suara. Ada banyak sekali eksentrik di dunia ini. Tentunya ada seseorang yang pandai menirukan vokal di luar sana. Wajah seribu identitas saja berbicara tentang bagaimana meniru suara target seseorang dengan sempurna. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa manual seperti itu mungkin juga tidak terlalu umum. Bagaimanapun, dia adalah utusan bordir, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Gongpan melanjutkan, bahkan jika kita mundur seribu langkah, bahkan jika orang itu adalah seorang penipu, bagaimana mungkin dia bisa mencapai sesuatu seperti ini. Bagaimanapun, budidaya Adipati sudah berada di puncak peringkat master, dia salah satu pembudidaya terbaik di dunia. Siapa yang bisa diam-diam membunuhnya dalam waktu sesingkat itu, dan di bawah pengawasan kita juga. Bagaimana jika Tuan Kedua membantu orang itu? Zuan menatap lurus ke mata pihak lain. Ekspresi Gongpan berubah, tapi dia masih menjawab, itu tidak mungkin. Meskipun budidaya Tuan Kedua Tinggi, dia masih kurang dibandingkan dengan Adipati. Duke bahkan bisa melawannya tanpa menggunakan salah satu tangannya sebagai handicap dan tetap menang, apalagi dengan kita semua menunggu di luar. Zuan terdiam sejenak, dia bisa mencurigai seseorang meniru suara pria itu, tetapi kultifasi bukanlah sesuatu yang mudah ditiru. Jika Jianya Nyo tidak waspada sama sekali, mungkin ada kemungkinan adiknya akan menjatuhkannya secara mengejutkan. Tetapi dengan kultifasinya, tidak mungkin dia dikeluarkan tanpa menyebabkan keributan besar. Para penjaga di luar akan menyerbu masuk begitu dia memanggil. Apa mungkin aku salah menebak? Zuan tetap diam sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, hubungan seperti apa yang dimiliki Nyonya dengan Adipati. Nyonya, ekspresi Gongpan tiba-tiba berubah. Dia bertanya, Anda tidak mencurigai Nyonya, kan? Zuan melambaikan tangannya dan berkata, saya teman Nyonya Anda, jadi bagaimana saya bisa mencurigainya? Aku hanya bertanya karena penasaran. Saya mendengar dia menyebutkan bahwa dia tidak tinggal bersama dengan Sang Duke. Gongpan ragu-ragu, tetapi kemudian berkata, memang, Adipati dan Nyonya tinggal terpisah. Namun, itu karena Nyonya harus mengelola urusan Klan Yu, sementara Adipati harus bertanggung jawab atas keselamatan Klochen terkomanderi dan menangkis invasi ras iblis. Keduanya jarang bertemu dan lebih sering berpisah, itulah sebabnya mereka hidup terpisah. Tapi hubungan mereka baik, selalu ada rasa saling menghormati di antara mereka. Jadi mereka memperlakukan satu sama lain dengan saling menghormati. Zuan mengangkat alisnya, kata-kata itu bisa diartikan dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa pasangan memang cocok dan harmonis, yang kedua adalah bahwa tidak ada cinta sejati, melainkan, setiap orang hanya memenuhi kewajiban mereka sendiri. Ini mungkin agak berani dari saya untuk bertanya. Zuan memandang Gongpan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi mengapa kamu datang ke Klan Yu? Biasanya, kamu harusnya seseorang dari Dukai Manor. Gongpan terlihat agak sedih saat dia menjelaskan, setelah Adipati hilang, semua orang masih bersatu pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan kami tidak dapat menemukan kemana dia pergi tidak peduli seberapa keras kami mencoba, begitu banyak hal mulai berubah. Tapi itu juga diharapkan. Banyak orang memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Beberapa orang memiliki prospek masa depan yang perlu dikhawatirkan, dan secara alami mencari pelanggan baru untuk diandalkan. Zuan bertanya untuk menguji air, apakah pelindung yang Anda bicarakan tentang Tuan Kedua? Gongpan menganggup dan menjelaskan, memang, dia adalah adik laki-laki Sang Duke, dan dia adalah figur paling berwibawa kedua di military affairs Manor juga. Dia memiliki banyak pembantu terpercaya di bawahnya. Setelah sesuatu terjadi pada Sang Duke, masuk akal baginya untuk mengambil alih. Banyak orang tidak selalu ingin mengikutinya, tetapi ketika mereka bekerja dengannya, seiring berjalannya waktu, mereka tanpa sadar telah menjadi anak buahnya. Tapi aku tidak memiliki aspirasi seperti itu dan menunggu Adipati kembali selama ini. Kehadiranku akan sedikit menjengkelkan jika aku tinggal di sana, itulah sebabnya aku datang ke sisi nyonya. Bagaimanapun, dia adalah istri Sang Duke. Ada beberapa orang lain yang berbagi pemikiran saya dan datang ke sisi nyonya juga. Petik 2. Zuan mengangguk. Itu adalah sesuatu yang dia bisa mengerti. Orang lain mungkin mengandalkan Jian Tai Ding, tetapi Gong Pan adalah kapten penjaga dari Adipati sebelumnya dan Aju dan terpercayanya. Dia tidak akan ditempatkan di posisi penting bahkan jika dia pergi ke Tuan Kedua, jadi tinggal bersama Yu Yan Luo adalah pilihan yang masuk akal. Paling tidak, dia akan mempertahankan reputasi kesetiaan. Menilai dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak memiliki permusuhan dengan Tuan Kedua Jian, bukan? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Pan melihat ke utara dan berkata dengan ekspresi tenang, kecuali hilangnya Sang Duke benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Kedua, mengapa saya harus membencinya? Wajar baginya untuk menerima mantan bawahan Sang Duke. Bahkan jika saya berada di posisinya, kemungkinan besar saya akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, Duke Manor sangat penting untuk keamanan Cloud Center Commandery, kita masih harus menangkis ras iblis yang menyerbu perbatasan. Kami membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menstabilkan situasi setelah hilangnya Sang Duke. Seorang pemimpin yang cakep dan ambisius akan selalu jauh lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. General Gong adalah orang yang lurus dan lurus, seperti yang diharapkan. Sikap Anda sangat mengagumkan. Zuan merasakan kekaguman yang tulus pada pria lain. Setelah itu, dia bertanya lebih banyak tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pangkat seorang Duke. Pihak lain menjawab semua pertanyaannya satu demi satu. Ketika dia hendak pergi, Zuan tiba-tiba berbalik seolah baru saja mengingat sesuatu. Dia bertanya, Ngomong-ngomong, apakah mungkin memberi saya daftar semua penjaga pribadi Adipati? Bab 2014 Meskipun biasanya ada banyak penjaga yang ditugaskan untuk orang-orang penting seperti itu, para pembantu pribadi yang paling terpercaya biasanya siap mati. Biasanya hanya sekelompok kecil orang yang bekerja bersama. Orang-orang itu dipilih dengan cermat. Budidaya sebenarnya sekunder, yang paling penting adalah mereka memiliki latar belakang yang jelas dan mereka setia dan dapat diandalkan. Tapi tentu saja, mereka yang terpilih pada akhirnya tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Setelah menginterogasi pembudidaya jahat di pinggiran ibu kota, Zuan mengetahui bahwa ada seorang penjaga yang telah lari jauh-jauh dari Cloud Center Komanderi ke ibu kota untuk meminta bantuan, tetapi dia dicegat dan dibunuh di sepanjang jalan. Meskipun dia telah mendapatkan beberapa informasi tentang penjaga itu, sayangnya, pembudidaya jahat itu hanya memperbaiki jiwa pihak lain yang retak, sehingga mereka tidak tahu identitas lengkap penjaga itu. Tapi jika kecurigaannya tidak salah, penjaga itu pasti salah satu pengawal pribadi komandan Cloud Center. Penjaga biasa tidak akan memiliki akses ke rahasia pada tingkat itu, mereka juga tidak akan memiliki loyalitas yang cukup untuk mengabdikan hidup mereka untuk meminta bantuan. Nama para penjaga, Gong Pan tercengang, dia jelas ingin tahu tentang tujuan Zuan, tetapi dia masih menganggup dan berkata, aku akan menuliskannya untukmu. Dia mengambil beberapa kertas dan pena. Kemudian dia menjelaskan ketika dia menulis, setelah sesuatu terjadi pada Adipati, orang-orang ini mulai bubar juga. Lagi pula, tidak ada orang lain yang akan nyaman mempekerjakan mereka, jadi mereka semua mulai membangun kelompok kecil mereka sendiri. Zuan menganggup mengerti, itu seperti beberapa perusahaan di dunia sebelumnya. Kebangkitan pemimpin berikutnya sering mengakibatkan pembubaran pemandu sorak pemimpin sebelumnya. Semuanya akan tergantikan sepenuhnya. Zuan menerima daftar nama. Dia bertanya karena penasaran sambil melihatnya, di mana orang-orang ini sekarang. Sejumlah kecil dari mereka mengikuti saya ke sini untuk melayani nyonya, sementara kelompok lain kembali ke rumah dengan sedih untuk hidup dalam pengasingan. Beberapa tinggal di Manor urusan militer, tetapi kemudian dipinggirkan dan ditempatkan di tempat lain, jelas Gongpan. Zuan menepuk bahunya untuk menghibur. Duke Manor yang dulunya mulia sekarang dalam keadaan seperti itu. Itu benar-benar tragedi. Gongpan tiba-tiba berlutut dengan hormat, berkata, Tuan Zhu, tolong bantu kami menemukan kebenaran tentang hilangnya Sang Duke dan berikan keadilan kepada semua orang. Tolong bangun kembali. Zuan dengan cepat mendukungnya berdiri. Ini adalah tugasku, jadi aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa. Entah itu karena misinya, karena persahabatannya dengan Yu Yan Luo, atau untuk meredakan keraguannya sendiri, dia harus mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Tenggelam memikirkan kasus itu, Zuan kembali ke kediaman sementara tanpa menyadarinya. Dia menemukan bahwa Sang Hong dan yang lainnya sudah kembali lebih awal. Ketika dia melihat Zuan berjalan tanpa suara, Sang Hong berkata dengan nada menghibur, Ah Su, kamu tidak perlu merasa terlalu sedih tentang ini. Kami sudah menyelidiki Duke Manor. Menurut apa yang dikatakan orang-orang di sana, Nyonya Yu sudah lama tidak menerima tamu. Dia tidak bertindak melawan kita, jadi sangat normal jika dia tidak mau bertemu denganmu. Pei Yu jarang sekali melihat Zuan begitu putus asa. Dia benar-benar merasa sedikit lebih percaya diri sebagai hasilnya. Dia memaksakan senyum dan memeluk Zuan, berkata untuk menghiburnya, Saudara Zu, kita semua tahu bahwa Anda memiliki karisma yang luar biasa, tetapi wanita itu Yu Yan Luo tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Memang, dia tidak membiarkan orang lain masuk, tapi aku masuk. Itu wajar jika Anda tidak bisa masuk, tidak ada dari kita yang bisa masuk juga. Pei Yu tanpa sadar terus menghibur Zuan. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suaranya melonjak satu oktav saat dia berseru, Kamu masuk. Kamu, apa, bagaimana, kemana kamu pergi? Zuan tercengang. Dia menjawab, Untuk Yu Yan Luo, Tentu saja. Kemana lagi aku akan pergi? Tidak mungkin, kan? Nyonya Yu belum bertemu siapapun selama beberapa bulan, dan dia bahkan menolak untuk bertemu dengan Panglima Pengganti Jian Taiding. Bagaimana mungkin dia setuju untuk bertemu denganmu? Bahkan Gao Ying sekarang curiga. Apakah Zuan hanya mengatakan sesuatu dengan sengaja agar dia tidak terlihat buruk di depan mereka semua? Lagi pula, Tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan bahwa dia tidak masuk ke dalam, karena toh tidak ada yang bisa masuk saat ini. Zuan mengangkat bahu dan menjawab, Bukankah aku sudah memberitahu kalian bahwa dia adalah temanku? Kami benar-benar dekat. Sang Hong agak curiga pada awalnya, karena dia telah mendengar bahwa bahkan Kaisar telah diberikan sikap dingin oleh Yu Yan Luo. Bagaimana bisa Zuan bertemu dengan seseorang seperti ini hanya karena dia menginginkannya? Namun, dia kemudian ingat bahwa Zuan bukan tipe orang yang berbicara tanpa berpikir. Dia dengan cepat bertanya, Ah Zuu, kamu benar-benar bertemu dengan Nyonya Yu. Apakah Anda mendapatkan informasi berharga? Petik 2. Kondisinya memang sangat buruk, dan dia butuh banyak istirahat. Itu sebabnya dia belum bertemu dengan orang luar. Zuan tidak memberitahu mereka bahwa dia takut dingin. Yu Yan Luo telah memercayainya dan menunjukkan padanya sisi itu, jadi dia tidak bisa begitu saja memberitahu orang-orang rahasia itu. Bagaimana jika seseorang dengan niat buruk ingin menggunakannya untuk menyakitinya? Juga, dia sepertinya tidak tinggal dengan Cloud Chen terduke. Mereka biasanya hidup terpisah, tambahnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan hubungan antara suami dan istri. Namun, dia tidak menyuarakan kecurigaan itu. Kamu bahkan mempelajari sesuatu yang bersifat pribadi seperti itu. Para pendengar terkejut. Mereka telah menyelidiki duke Manor sepanjang hari. Meskipun Yu Yan Luo tidak ada di sana, mereka semua berasumsi bahwa dia baru kembali ke klan Yu setelah hilangnya Cloud Chen terduke. Mereka tidak menyangka mereka berdua telah hidup terpisah begitu lama. Selanjutnya, sebagian dari orang-orang Cloud Chen terduke mengikuti nyonya Yu sekarang, sementara beberapa dari mereka diikat oleh Jian Tai Ding, Zuan menjelaskan informasi yang dia dapatkan dari Gong Pan. Sekarang, tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan Yu Yan Luo. Gao Ying ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Pei Yu jauh lebih lugas. Dia meraih Zuan dan berkata, Saudara Zhu, tidak, guru, tolong ambilkan aku sebagai muridmu. Sang Hong berpikir dalam hati, bukankah intelijen mengatakan bocah dari klan Pei ini pendiam dan tertutup. Kenapa setiap kali Zuan ada di sini, dia selalu terlihat konyol. Namun, kedekatan Ah Zhu dengan wanita benar-benar membuatnya terkejut. Dia tidak memperlakukannya sebagai masalah besar sebelumnya, tetapi bahkan seorang wanita seperti Yu Yan Luo dekat dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk putrinya ketika dia memikirkan itu. Meskipun Kiner berbakat dan tampan, apakah itu kehilangan pertama kelan Chu atau seseorang seperti Yu Yan Luo, dia tidak bisa bersaing dengan mereka. Sepertinya kita membutuhkan bantuan Daner, hanya dengan begitu kita akan memiliki keuntungan yang tak tertandingi. Ketika dia melihat begitu banyak orang meminta saran gadis kepada Zuan, Sang Hong akhirnya tersadar dari Ling Lung dan berkata dengan batuk ringan, kita harus membicarakan hal-hal penting terlebih dahulu. Kami mengunjungi kepala pelayan Jian Yan Yao di Duke Manor. Informasi yang dia berikan kepada kami cocok dengan apa yang baru saja dikatakan Ah Zhu, tapi tidak sedetail itu. Dia menjadi sedikit putus asa ketika memikirkan itu. Tidak ada kekurangan orang yang cakap di antara kelompok mereka, namun semua informasi yang mereka kumpulkan bersama bahkan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diperoleh Zuan sendiri. Itu benar-benar memalukan. Sepertinya saya perlu belajar sedikit dari Ah Zhu dalam hal ini di masa depan. Tuan Sang berbicara terlalu serius. Kalian semua juga melakukan pekerjaan yang hebat. Beberapa hal tidak dapat diselidiki dari satu arah untuk memulai, atau Anda akan dengan mudah mencapai kesimpulan yang bias, jawab Zuan. Senyum kelompok itu menjadi lebih tulus ketika mereka mendengar jawabannya. Sang Hong mengelus jenggotnya dengan puas. Anak ini jauh lebih baik daripada anak saya yang tidak mampu itu. Saya berharap cucu saya dapat mewarisi hal-hal baik ini dari Ah Zhu. Jika itu terjadi, usaha keras saya semua akan sia-sia. Dia bertanya, Ah Zhu, bagaimana menurutmu kita harus menangani kasus ini mulai sekarang? Zuan berpikir sejenak sebelum berkata, Saya pikir kita dapat membagi diri kita menjadi tiga kelompok. Satu kelompok akan menyelidiki tempat pengasingan duke Cloud Center, serta berbagai bagian duke Manor untuk melihat apakah ada petunjuk yang dapat ditemukan. Kelompok lain akan menginterogasi individu yang relevan. Itu berarti tidak hanya pelayan, pelayan, dan penjaga duke Manor, tetapi juga orang-orang dari military affairs Manor dan civil affairs Manor. Musuh politik Jian Taiding mungkin memberi kita beberapa informasi penting. Terakhir, kita perlu menyelidiki penjaga yang memutuskan untuk membawa informasi penting ke ibu kota, tetapi dicegat dan dibungkam di sepanjang jalan. Meskipun dia sudah mati, orang-orang yang meninggalkan dunia ini pasti meninggalkan segala macam jejak. Kami akan mulai menyelidiki orang-orang dan tempat-tempat yang pernah dikunjunginya untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Sang Hong menganggup dalam hati. Rencana Ah Zhu sudah dipikirkan dengan matang. Dia mampu dengan rapi meringkas masalah yang membingungkan itu. Karena itu, Sang Hong menjawab, Saya suka rencana ini. Gao Ying dan Pei Yu akan bertugas memeriksa TKP. Saya akan menginterogasi berbagai orang terkait. Ah Zhu akan bertugas mencari informasi penjaga. Petik 2 Gao Ying sangat teliti dalam berpikir, dan Pei Yu cerdas. Mereka berdua sangat cocok untuk menjelajahi lokasi hilangnya Sang Duke. Kelompok kedua harus berhubungan dengan pejabat komandan Cloud Center, jadi jika ada orang lain selain dia yang mengambil alih tugas itu, kata-kata mereka tidak akan cukup berat. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah itu. Adapun penjaga yang telah dibungkam, itu adalah sesuatu yang paling dipahami Zhu An sejak awal. Dia ingin mengirim beberapa orang untuk mengawasi pewaris Raja Qi juga, tapi Zhu An memberitahunya bahwa dia sudah mengirim Xiao Jian Ren. Dia sekali lagi terkesan dan puas dengan menantunya ini, semakin menghargai Zhu An. Pada hari-hari berikutnya, masing-masing kelompok memulai penyelidikan mereka dan melakukan tugasnya masing-masing. Sementara itu, di Pei Manor, seorang wanita muda cantik sedang duduk di depan meja, merias wajah. Pelayan di belakangnya membantunya menyisir rambutnya. Pelayan itu menatap dada wanita muda itu dengan cemburu dan berkata, Nona itu sepertinya sangat bahagia baru-baru ini. Kulitmu juga telah meningkat pesat. Apakah begitu? Pei Myanmar menopang dagunya dan melihat pantulan indah dicermin. Dia tidak bisa menahan tawa. Nona selalu tersenyum dan tertawa seperti ini tanpa alasan. Anda tampaknya sangat puas dengan pewaris rajaki. Pelayan itu berpikir dalam hati, rambut Nona muda itu benar-benar lembut. Menyisir rambutnya tidak membutuhkan banyak pekerjaan sama sekali. Itu tidak seperti rambutnya yang kering dan diikat. Dia, Pei Myanmar mendengus. Tapi dia juga tidak mau menjelaskan lebih jauh. Pelayan itu tidak merasakan penghinaan dalam suaranya dan melanjutkan, pewaris rajaki itu tampaknya sangat menyukai Nona itu. Dia terus mengunjungi Manor dengan segala macam makanan penutup, produk makep, dan perhiasan. Rindu telah memberinya sikap dingin begitu lama, tapi bukankah ini sudah waktunya? Bagaimanapun, dia adalah pewaris muda Raja Manor. Akan buruk jika dia tersinggung. Petik 2 Menurutnya, Nona muda itu hanya menolak untuk bertemu dengan pewaris rajaki untuk lebih memikat hati pihak lain. Tapi ada batasan untuk hal semacam itu, kan? Sudah waktunya untuk mengendalikannya. Aku tidak akan bertemu dengannya. Pei Mian Man merasa sedikit kesal. Dia berpikir bahwa setelah mengambil keuntungan darinya, pria itu tidak datang selama beberapa hari. Bagaimanapun juga, laki-laki adalah babi. Mereka tidak tahu bagaimana menghargai Anda lagi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah kamu tidak akan benar-benar menyinggung pewaris rajaki? Selanjutnya, Tuan dan Nona akan sangat bermasalah juga, pembantu itu menasihatinya. Apa hubungannya denganku? Ekspresi Pei Mian Man menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata, Tuan dan Yonya. Dia berseru. Apa? Apakah Anda menerima beberapa manfaat dari ahli waris itu? Apakah itu sebabnya Anda mencoba membujuk saya sekarang? Petik 2. Aku tidak. Aku tidak. Pelayan itu segera melambaikan tangannya dengan ketakutan. Nona muda telah memperlakukan saya dengan sangat baik, Hong Zhao tidak akan berani melawanmu. Pei Mian Man bukan putri dari istri pertama, jadi dia tidak menerima banyak perawatan di Manor selama tahun-tahun sebelumnya. Dia hanya memiliki pelayan kecil yang lemah dan sakit-sakitan untuk membantunya. Karena kondisi pelayan itu bukan yang terbaik, Pei Mian Man akan selalu membagikan sebagian dari sisa kurma merahnya untuknya. Kemudian, dia memutuskan untuk memanggil pelayan Hong Zhao saja. Satu. Saat Pei Mian Man bertambah tua dan menjadi semakin cantik, Pei Zhao mulai memperlakukannya dengan lebih penting. Mereka ingin memberinya lebih banyak pelayan, tetapi dia menolak semuanya. Keduanya telah mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Hong Zhao adalah pelayan yang berterima kasih juga, dan selalu memperhatikan tuannya. Pei Mian Man berkata, Hong Zhao, aku tahu niatmu baik dan kamu ingin membantuku melarikan diri dari tempat celaka ini. Pewaris Raja Ki memang kandidat yang sangat baik untuk kebanyakan gadis, tapi aku tidak menyukainya. Hong Zhao bertanya dengan cemas, apakah nona muda itu masih memikirkan kekasihmu dari Bright Moon City? Tapi baik Raja Ki Manor dan Klan Pei tampaknya mendorong pernikahan ini terjadi. Aku takut, sebagai pelayan pribadi nona, meskipun tuannya tidak pernah mengatakan apa-apa, perubahan tuannya tidak luput dari pandangannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri. Pei Mian Man memiliki senyum lebar di wajahnya ketika dia mengingat suan itu. Hong Zhao juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat tuannya seperti itu, jadi dia mulai berbicara tentang urusan Manor. Pewaris Raja Ki datang lagi hari ini. Mereka sepertinya sedang membicarakan masalah utusan kekaisaran dengan tuan dan nyonya. Ketika saya lewat, mereka sepertinya berencana untuk mengundang nona muda untuk pergi dalam perjalanan untuk sesuatu. Tuannya agak ragu-ragu. Pewaris muda itu benar-benar bertindak terlalu jauh. Nona itu bahkan belum menikahinya, namun dia sudah ingin menggunakanmu untuk sesuatu. Pei Mian Man sudah berdiri bahkan sebelum Hong Zhao selesai berbicara. Dia berseru. Apa? Bawa aku ke lobi segera. Bab 1015. Nona muda? Nona muda. Aku bahkan belum selesai menyisir rambutmu. Hong Zhao mengejar tuannya, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengejar Pei Mian Man? Tidak apa-apa. Pei Mian Man dengan santai menjentikan pergelangan tangannya, dan rambutnya yang indah berubah menjadi sanggul cantik. Hong Zhao berkedip kosong. Nona muda adalah Nona muda. Jika Anda cantik, setiap gaya rambut akan cocok untuk Anda. Tapi mengapa Nona muda terburu-buru untuk pergi? Jangan bilang dia mengubah pendapatnya tentang pewaris rajaki. Sementara itu, di lobi tamu, Pei Xiao dan istrinya sedang menerima Sao Si. Terima kasih, pewaris muda, atas perhatiannya. Gadis kecil itu picik dan tidak berpengalaman, saya khawatir dia tidak akan mampu menangani hal seperti itu. Pei Xiao dengan bijaksana menolak. Apakah kamu bercanda? Pewaris rajaki ingin Pei Mian Man menyelidiki kemajuan utusan kekaisaran dalam kasus ini. Saya ingin lebih dekat dengan rajaki, tetapi saya tidak ingin menyinggung pengadilan. Kelompok macam apa utusan kekaisaran itu? Mereka memiliki wewenang untuk memenggal kepala terlebih dahulu dan melapor kemudian. Hilangnya Cloud Center duke penuh dengan faktor-faktor yang mencurigakan, pasti ada sesuatu yang mengerikan terjadi di balik layar. Bahkan keterlibatan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Pei Xiao benar-benar tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang begitu berantakan. Menurut pendapatnya, hasil terbaik adalah berhasil menikahkan putrinya dengan pewaris rajaki sebagai selir. Dia tidak ingin putrinya melakukan apapun di depan umum lagi. Dengan kepribadiannya, tidak apa-apa bagi putri itu untuk terus berlarian sebelumnya. Tapi sekarang, mereka sudah mendiskusikan pernikahan dengan rajaki Manor, jadi tidak pantas dia pergi lagi. Kalau tidak, itu akan terlihat sangat buruk nanti. Seseorang mungkin saja menggunakan masalah itu untuk mengkritiknya karena tidak menghormati keluarga kerajaan, dan mengatakan dia tidak cocok untuk menjadi selir pewaris muda. Paman yang terhormat terlalu sederhana. Zhao Zhi bertindak cukup rendah hati, menunjukkan kepada Pei Xiao salam seorang junior, Pei Xiao sangat mengharga itu. Zhao Zhi melanjutkan, kecakapan nona Pei tinggi, dan kultifasinya juga menempatkannya di antara yang terbaik dari rekan-rekannya. Dia juga cerdas dan banyak akal. Saya telah mendengar tentang aktivitasnya di Bright Moon City juga. Dia benar-benar wanita yang tidak kalah dengan pria sama sekali. Petik 2 Tidak sama sekali, tidak sama sekali, Pei Xiao mengelus jenggotnya dengan bangga ketika mendengar pujian itu tentang putrinya sendiri. Dia senang mendengarkan mereka. Zhao Zhi melanjutkan, Ini semua karena saya gagal membawa tenaga kerja yang cukup ke cloud center komanderi, dan saya tidak terlalu akrab dengan gaya hidup di sekitar sini. Saya ingin menyelidiki utusan kekaisaran entah bagaimana, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi nona Pei berbeda. Utusan kekaisaran kali ini, Sang Hong, sebelumnya menjabat sebagai gubernur kota Bright Moon, dan asistennya Zhu Han juga berasal dari kota Bright Moon. Nona Pei dan yang lainnya memiliki hubungan dengan mereka, jadi akan lebih mudah baginya untuk mengurus banyak hal. Nona Pei juga mendukung saran tersebut dan berkata, Tuan, pewaris telah menyatakan ketulusannya. Kita seharusnya membantunya di sini, bukan? Petik 2. Dia mulai semakin menyukai pewaris rajaki. Apakah itu penampilan atau latar belakang keluarganya? Dia sangat puas dengan keduanya. Sangat disayangkan bahwa dia sendiri tidak memiliki anak perempuan, atau dia pasti sudah menawarkan putrinya sendiri sejak lama. Meskipun bocah sialan Pei Myanmar itu tidak cocok dengannya, dinasti Zhou sangat menghargai kesalahan anak. Selama mereka bisa menikahkannya dengan Raja Ki Manor, status istri pertama seperti dia juga akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dia tidak perlu melihat bocah sialan itu di Manor lagi. Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat bahagia. Dia mungkin orang yang paling menginginkan pernikahan itu terjadi di seluruh Pei Manor. Zhou Zibakan telah membawakan begitu banyak hadiah untuknya saat itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak berbicara untuknya? Uh, Pei Sao ragu-ragu. Namun, sebuah suara yang menyenangkan berseru dari luar, baiklah, aku akan melakukan ini. Orang-orang di dalam berbalik dan melihat Pei Myanmar perlahan masuk dari luar. Zhou Zibakan merasa seolah-olah oksigen di paru-parunya telah habis. Profil samping yang dia lihat sebelumnya telah membuatnya terpana. Sekarang dia bisa melihatnya dari depan, itu bahkan lebih luar biasa. Dia mengira bahwa cucu Yan yang dia lihat di masa lalu sudah menjadi wanita paling cantik dari generasinya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Pei Myanmar tidak kalah dengannya. Dalam aspek tertentu, dia bahkan lebih baik. Lupakan dia, bahkan Han Feng Qiu, yang ada di sebelahnya, menatap Pei Myanmar beberapa kali lagi. Matanya bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia bertanya-tanya apakah kancing raknya yang besar akan meledak. Nyonya Pei mendengus. Gadis ini persis seperti ibunya, dengan wajah oval seperti rubah dan dadanya yang konyol. Salam, Nona Pei. Saya Zhao Zhi. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi Nona Muda. Zhao Zhi bangkit, sifatnya yang biasanya arogan dan santai tidak terlihat. Dia membungkuk dengan cara yang halus dan sopan, dan memberinya pengantar yang menurutnya tepat dan percaya diri. Pei Myanmar benar-benar mengabaikannya dan malah berkata, Saya setuju untuk membantu Anda menyelidiki kemajuan utusan kekaisaran, tetapi Anda juga harus menyetujui permintaan saya. Selama itu adalah sesuatu yang diminta Nona Muda dari saya, lupakan satu hal, saya bersedia melakukannya bahkan jika itu seribu atau sepuluh ribu hal. Zhao Zhi memperlakukan Pei Myanmar dengan sikap terbaik. Dia terlalu terbiasa dengan selir yang sepenuhnya tunduk, sebaliknya, ini adalah tipe wanita yang menarik minatnya. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia mengira dia akan menjadi wanita yang penuh pesona. Sikapnya saat ini malah menunjukkan sisi menyendiri dan pendiam, yang hanya membuatnya merasa lebih puas. Pei Myanmar mengerutkan kening, orang ini benar-benar terlalu cisi. Ahzu saya jauh lebih jujur dan dapat diandalkan. Jangan terlalu cepat setuju, kalau tidak semua orang di sini akan malu, kata Pei Myanmar acuh tak acuh. Saya dapat membantu Tuan Muda menyelidiki utusan kekaisaran, tetapi saya berharap Tuan Muda dapat menyerah pada pemikiran pernikahan dengan klan Pei. Tuan klan Pei dan istrinya menjadi pucat karena ketakutan. Pei Sao segera berbicara untuk menghentikannya. Manusia, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Apa gadis ini sudah gila? Madam Pei menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Zao Zhi mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan marah juga. Dia adalah pewaris raja Ki yang mulia, jadi menikahi seseorang dari klan Pei sudah seharusnya menjadi kompromi baginya. Lebih jauh lagi, dia sudah sangat menahan diri dan menunjukkan pengabdian yang luar biasa. Namun pada akhirnya, pihak lain begitu cepat menolak semua yang dia lakukan. Dia menjawab dengan dingin, oh, mengapa Nona Pei tidak mau menikah dengan pewaris muda ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Pei Myanmar menjawab, karena aku tidak menyukai pewaris muda itu. Dia harus berbicara dengan bijaksana, atau dia mungkin akan membuat marah pihak lain dan membawa bencana bagi klan Pei. Tentu saja, dia juga tidak bisa membawa masalah bagi Ah Su. Itu sebabnya dia tidak menyebutkannya sama sekali. Zao Zhi awalnya tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi itu alasan seperti itu. Nona Pei berseru dengan marah, omong kosong. Pewaris raja Ki sangat luar biasa, menurut Anda siapa yang harus Anda coba dan pilih-pilih? Petik 2 Pei Sao juga berkata dengan cemberut, pernikahan selalu dilakukan dengan ibu dan ayah yang bertindak sebagai mak comblang. Kapan terserah Anda untuk memutuskan? Petik 2 Ekspresi Pei Myanmar menjadi dingin. Namun, Zao Zhi malah berbicara untuk menghentikan mereka berdua, mengatakan, ini baik-baik saja. Nona Pei tampaknya memiliki kepribadian yang unik, dan aku menyukainya. Tidak ada yang memintamu untuk menyukainya. Pei Myanmar memutar matanya. Dia berpikir, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aku sudah menolakmu secara mentah-mentah, apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Gadis, kamu telah berhasil menarik perhatianku. Zao Zhi menatapnya dalam-dalam. Dia benar-benar menemukan dia semakin menyenangkan semakin dia memandangnya. Wanita ini terlalu menakjubkan. Bahkan ketika dia marah, dia masih sangat cantik. Jika saya bisa membawa kembali cucu Yan juga, memiliki kedua keindahan itu di kedua sisi, betapa menakjubkannya itu. Tapi wanita itu, cucu Yan, tidak memiliki harga diri. Dia benar-benar menikah dengan orang lain. Huff, dia sudah tidak layak menjadi istriku. Tapi dengan penampilannya, saya tidak keberatan membawanya sebagai hewan peliharaan untuk bermain-main dengan. Ini baik-baik saja, saya setuju. Zao Zhi memberi Pei Myanmar apa yang dia pikir adalah tatapan yang mempesona. Pei Myanmar tercengang. Dia tidak berharap dia setuju dengan begitu mudah. Alih-alih Tuan dan Nyonya Klan Pei yang menjadi khawatir. Mereka mulai, pewaris muda, bagaimana Anda bisa? Zao Zhi menghentikan mereka berdua untuk melanjutkan, berkata, ini baik-baik saja. Karena Nona Pei tidak menyukaiku, tidak ada gunanya memaksa. Ini akan menjadi hal yang baik bagi kita untuk berteman juga. Selanjutnya, menyelesaikan apa yang saya lakukan pertama kali adalah yang paling penting. Urusan pribadi saya sendiri dapat dipertimbangkan di kemudian hari. Bukankah wanita ini mengatakan dia tidak menyukaiku? Itu tidak masalah sama sekali. Itu hanya karena dia belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jika dia tinggal di dekatku sedikit lebih lama, dengan betapa tampan dan menawannya aku, bukankah menaklukkan seorang gadis yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya adalah tugas yang mudah. Perasaan, itu hal-hal yang perlu dikembangkan. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa keakraban melahirkan kesukaan. Setelah 10 hari, atau setengah bulan, dia mungkin benar-benar jatuh cinta padaku. Dengan kemurahan hati yang baru saja saya tunjukkan, dia pasti sangat terkejut, bukan? Sebenarnya ada pewaris muda yang begitu perhatian di dunia ini. Dia pasti akan memiliki kesan yang baik tentang saya sekarang. Dan rasa ingin tahu tentang seorang pria seringkali merupakan awal dari jebakan seorang gadis. Adapun janji, begitu kita rukun, semua itu akan mudah ditepati. Pei Mian Man memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, mengapa pria ini tersenyum seperti orang idiot. Saya pernah mendengar semua orang mengatakan bahwa putra mahkota itu idiot. Sepertinya pewaris raja Ki ini tidak jauh lebih baik. Apakah ada yang salah dengan garis keturunan seluruh keluarga kerajaan? Apakah mereka semua melahirkan, keajaiban, semacam ini? Babs 1016 Ketika dia melihat Pei Mian Man menatapnya dengan kepala sedikit dimiringkan, Zhao Zhi menafsirkannya sebagai minatnya yang berkembang padanya. Dia tertawa dengan percaya diri dan berkata, Benar, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Nona Pei. Ada seseorang di utusan kekaisaran bernama Zuan. Orang itu mesum dan sama sekali tidak tahu malu. Nona Pei harus berhati-hati dan jangan biarkan orang ini mengambil keuntungan darimu. Ekspresi Pei Mian Man menjadi dingin. Orang itu Ahzu memang cabul, dan juga sedikit tidak tahu malu. Tapi hanya aku yang bisa mengatakan itu. Itu bukan untuk orang seperti mu katakan. Pei Sao berkata, Pewaris muda, jangan khawatir. Man Man selalu menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia bisa diandalkan dalam mengurus masalah. Pada saat yang sama, dia penasaran, karena dia bertemu Zuan terakhir kali di jamuan makan. Kultifasi Zuan tinggi, dan dia memiliki prestasi tinggi di bidang seni, dia tidak tampak seperti apa yang digambarkan oleh Pewaris Raja Ki tentang dia sama sekali. Mengapa Pewaris muda itu mengatakan hal itu? Zao Zi tertawa dan berkata, Benar, benar, akulah yang memiliki terlalu banyak keraguan. Nona Pei pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Pei Mian Man berkata dengan dingin, Aku akan pergi untuk menyelesaikan misi. Tolong ingat janjimu. Dia berbalik untuk pergi sesudahnya. Dia tidak ingin melihat wajah itu lagi, dia khawatir dia mungkin tidak dapat menahan diri lagi jika dia tinggal untuk sesaat lagi. Ketika dia melihat sosoknya yang bergoyang, Zao Zi merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia bertanya, Haruskah Pewaris muda ini mengantar Nona Pei keluar? Tidak perlu. Pei Mian Man bahkan tidak berbalik. Zao Zi tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, semoga Nona Pei sukses. Pei Mian Man bahkan tidak bereaksi padanya. Sosoknya dengan cepat menghilang kekejauhan. Zao Zi menyipitkan matanya. Wanita ini memiliki jumlah rempah yang tepat. Pewaris muda ini menyukaimu. Hanya wanita seperti ini yang layak ditundukkan. Han Feng Qiu malah sedikit mengernyit. Wanita ini sepertinya tidak terlalu menyukai Pewaris muda itu. Tapi Pewaris muda itu sepertinya belum menyadarinya. Haruskah saya menemukan kesempatan untuk mengingatkannya? Tetapi ketika dia melihat betapa bersemangatnya Zao Zi, dia masih mengabaikan pikiran itu. Tuan muda mungkin menjadi tidak senang jika dia menuangkan air dingin ke seluruh tubuhnya. Sebaliknya, pikirnya, ini mungkin hanya kemarahan seorang wanita muda. Sikapnya akan berubah nanti. Karena Pei Mian Man sudah pergi, Zao Zi merasa tinggal lebih lama tidak masuk akal. Setelah mengobrol dengan Pei Sau lebih lama, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada pasangan itu. Pewaris muda, berhati-hatilah. Pasangan itu menjawab. Setelah mereka mengantar Zao Zi keluar, Nyonya Pei hanya bisa berkata dengan kesal, Tuan, ada apa denganmu? Anda tidak hanya tidak menghentikannya, Anda bahkan membantu anak nakal itu. Sekarang, rencana pernikahan kita yang indah semuanya rusak. Bahkan jika Anda tidak ingin menjadi ayah mertua Raja Kimanor, saya ingin menjadi ibu mertuanya. Siapa bilang itu akan benar-benar dimanjakan. Pei Sau mengelus jenggotnya dan berkata dengan senyum misterius. Bagian kunci dari pernikahan ini tergantung pada apakah pewaris muda menyukainya atau tidak. Jika pewaris muda tidak menyukainya, tidak ada perencanaan yang akan melakukan apapun. Jika pewaris muda menyukainya, bahkan jika pernikahan itu dibatalkan di permukaan, itu tidak masalah. Petik 2. Mata Nyonya Pei berbinar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, pewaris muda itu memang tampak sangat menyukai gadis itu. Huff, dia seperti ibunya, seekor rubah betina yang secara alami menggoda pria. Wajah Pei Sau menjadi gelap. Dia mendengus dan menyerbu pergi dengan gusar. Nyonya Pei mencibir sambil menata punggungnya. Ada sedikit kebanggaan dalam senyumnya. Sementara itu, Zuan sedang memimpin seekor kuda saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota Cloud Center. Barat Laut telah mengalami banyak angin dan hujan salju. Pada saat itu, semua kota Cloud Center ditutupi lapisan perak. Tapi meskipun dingin, jalanan masih sangat ramai. Teriakan bergema di seluruh tempat itu, banyak kata yang terdengar seolah-olah berada dalam dialek yang tidak dikenal. Zuan tidak mengerti apa-apa. Cloud Center komandiri terletak di jalan utama di Barat Laut. Pedagang dari seluruh negeri melewatinya, dan ada banyak pedagang ras iblis di sana juga. Meskipun ras iblis dan manusia sebelumnya telah mengalami perang besar, bisnis tetaplah bisnis, tak terbendung seperti api. Ras iblis memiliki banyak vaksi. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan umat manusia secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan izin perdagangan yang memungkinkan mereka untuk melintasi perbatasan. Itulah mengapa ada lebih banyak variasi barang yang tersedia di jalan-jalan kota Cloud Center daripada di tempat lain. Zuan, tentu saja, tidak ada di sana hanya untuk berjalan-jalan. Dia sedang menyelidiki keberadaan pengawal pribadi Sang Duque yang hilang. Ada 36 anggota pengawal pribadi Cloud Center Duque secara total. Sekelompok kecil dari mereka telah mengikuti gongpan ke Yuyanluo. Orang-orang itu telah diselidiki dengan cermat dan dibersihkan dari kecurigaan. Sebagian kecil dari penjaga itu telah ditugaskan ke lokasi yang berbeda. Mereka telah dipromosikan dalam nama. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka tidak akan pernah memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Namun, keadaan orang-orang itu tampaknya tidak terlalu buruk. Mereka pasti tidak memilikinya yang terburuk. Yang terburuk adalah 15 penjaga yang tersisa. Di antara mereka, 9 di antaranya lumpuh karena berbagai alasan dan tidak punya pilihan selain diberhentikan dari dinas militer. Enam yang tersisa bahkan tidak mampu mempertahankan hidup mereka. Zuan baru saja mengunjungi 9 orang yang masih hidup. Dia secara pribadi telah memeriksa setiap orang ini. Meskipun beberapa luka mereka agak mencurigakan, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meskipun mereka lumpuh dan terluka, setidaknya mereka adalah diri mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang dicari Zuan. Sepertinya yang saya cari adalah di antara 6 orang yang meninggal. Sementara Zuan berpikir sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara menawan di sebelahnya. Tuan muda ini sepertinya agak tersesat. Bagaimana kalau Anda meminta penduduk setempat untuk mengajak Anda berkeliling? Petik 2 Zuan berbalik, dan matanya langsung menyala. Pei Myanmar berdiri di dekatnya, tersenyum padanya. Matanya yang indah benar-benar memabukkan dan mempesona. Dia benar-benar tertutup mantel merah menyala. Dia tampak seperti bunga yang mekar di tengah salju. Bagaimana kamu menemukanku? Zuan bertanya, terkejut dan senang. Ketika dia melihat hidungnya agak merah karena kedinginan, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya yang dingin, menggunakan kehangatan tangannya untuk meredakan hawa dingin. Huff, seseorang merasakan apa yang mereka inginkan dan tidak pernah kembali, jadi aku tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Bagaimana bisa seorang wanita tidak menemukan suaminya? Saya tidak seperti beberapa orang, jawab Pei Myanmar. Itu sangat dingin sehingga kabut putih muncul setiap kali dia berbicara. Meski begitu, itu masih belum cukup untuk menutupi dendam yang dia bawa. Zuan meminta maaf dengan cepat. Saya benar-benar minta maaf. Saya telah menyelidiki kasus Cloud Chan terduke selama ini. Saya sangat sibuk sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk terganggu oleh hal-hal lain. Huff, peribahasa itu benar. Begitu seorang pria mendapatkan gadis itu, dia tidak akan memikirkannya sama sekali lagi. Pei Myanmar baru saja berpura-pura mengamuk kecil pada awalnya, tetapi dia benar-benar mulai merasakan emosi yang lebih kuat semakin dia membicarakannya. Dia mulai cemberut. Siapa bilang aku tidak memikirkanmu? Zuan mengeluarkan tusuk sate tang hulu merah, satu, dari belakangnya. Aku bertanya-tanya apa yang harusku berikan padamu sebagai hadiah sambil berjalan di jalanan. Ketika saya melihat tang hulu ini, saya membelinya untuk anda. Bagaimana kamu tahu aku sangat menyukai tang hulu? Mata Pei Myanmar berbinar. Dia benar-benar lupa tentang kekesalannya. Dia meraih tang hulu dan dengan hati-hati menjilatnya. Karena aku mendengar tentang bagaimana kamu sangat bahagia ketika ibumu membelikanmu tang hulu ketika kamu masih kecil. Zuan membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang. Siapa yang mengira wanita yang begitu menakjubkan akan memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu padanya? Kamu benar-benar ingat, mata Pei Myanmar menunjukkan senyumnya. Bahkan tidak ada setengah jejak ketidakbahagiaan sebelumnya yang tersisa. Jika Zhao Zia ada di sana untuk melihat mereka, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Setiap hari, dia datang ke Pei Manor dengan kue-kue dan makanan paling mahal di kota Cloud Center, tetapi Pei Myanmar bahkan tidak melihatnya sedikitpun sebelum memberikannya kepada pelayannya. Dia bahkan tidak tersenyum untuknya sekalipun. Namun sekarang, pria lain telah membelikannya tang hulu acak hanya dengan beberapa koin dan dia sebahagia ini. Apakah itu baik? Zuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rasanya enak. Tapi itu agak terlalu besar, mempey Myanmar hanya memberinya beberapa jilatan pada awalnya, tapi dia tidak bisa lagi menahan rasa manisnya dan memasukkan tang hulu langsung ke mulutnya, membuat pipinya sedikit bengkak. Lari pelan-pelan, kalau tidak kamu bisa tersedak. Zuan membantunya menyekah sudut bibirnya dengan penuh perhatian. Ketika dia akhirnya menyelesaikan tang hulu, wajah Pei Myanmar terlihat puas. Dia berkata, Saya belum pernah makan tang hulu sejak ibu saya meninggal, karena mereka selalu terasa pahit setiap kali saya mencoba memakannya. Terima kasih telah membawa perasaan bahagia ini kembali padaku. Zuan memegang tangannya, merasa patah hati. Dia berkata, Semua itu adalah masa lalu. Mulai sekarang, Anda memiliki saya. Meskipun Pei Myanmar tidak pernah membicarakan masa lalunya, dia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi seseorang seperti dia, yang kehilangan ibunya di usia muda. Pei Myanmar menyuarakan pengakuannya saat dia dengan lembut bersandar padanya. Mereka berdua berjalan melalui dunia yang tertutup salju begitu saja. Dia benar-benar berharap jalan itu tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, momen damai mereka dengan cepat terganggu oleh ledakan kuku. Seorang pria yang kuat dan tampak tangguh mendekat dengan menunggang kuda. Ketika dia melihat Zuan, dia segera menyapanya dengan hormat dan berkata, Tuan Zhu, saya telah menyelidiki hal-hal yang Anda minta untuk saya periksa. Baru saat itulah dia melihat Pei Myanmar di sisi Zuan. Dia membeku sepenuhnya, berpikir, bagaimana mungkin ada seseorang yang secantik ini di dunia ini. Bahkan ada aroma yang begitu indah datang darinya. Itu benar-benar cukup untuk membuat siapapun menjadi lemah hanya dengan sekali pandang. Pria itu berpikir, Tidak heran Tuan Gao dan Tuan Pei selalu mengatakan bahwa mereka ingin Zuan menjadi Tuan mereka. Tuan Zhu benar-benar model untuk semua pria. Zuan menerima kertas itu dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku telah menyusahkanmu. Silakan lanjutkan menyelidiki orang-orang yang tersisa. Petik 2 Pria kekar itu menangkupkan tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Pei Myanmar lagi sebelum pergi. Tatapannya kebetulan bertemu dengan mata indahnya. Dengan rasa bersalah, dia memalingkan muka untuk menghindari kontak mata, wajahnya merah. Pei Myanmar sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu sejak dia masih kecil, jadi dia tidak merasakan kebencian apapun dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia menoleh ke Zuan dan bertanya, Ah Zhu, apa yang terjadi? Namun, ketika dia melihat isi kertas di tangannya, alisnya berangsur-angsur berkerut. Bab 1017 Zuan menyingkirkan kertas itu dan berkata, Klaucenter Duque memiliki enam penjaga pribadi yang meninggal dalam tugas mereka. Saya meminta bawahan saya melihat situasi mereka masing-masing. Tiga dari kematian mereka tidak mencurigakan sama sekali, dan jasad mereka telah diselidiki. Namun, kematian tiga lainnya mencurigakan. Petik 2 Bagaimana? Pei Myanmar bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan menjelaskan, misalnya, seseorang diserang oleh ras iblis dan dipenggal. Pada akhirnya, rekan-rekannya hanya mampu membawa kembali mayat tanpa kepala. Penjaga lain sedang menyelidiki kasus penyelundupan narkoba. Pada akhirnya, gudang yang dia selidiki terbakar. Seluruh tubuhnya terbakar sampai garing. Yang ketiga memiliki semua esensi darahnya tersedot, hanya menyisakan mayat yang layu. Pei Myanmar cerdas. Dia dengan cepat bereaksi, mengatakan, poin umum antara individu-individu ini adalah sulit untuk membedakan identitas mereka. Memang, Zuan mengangguk, melanjutkan, yang saya curigai adalah orang lain benar-benar mengganti tubuh asli dengan yang palsu. Mayat-mayat ini mungkin bukan yang saya cari. Tapi bagaimana Anda menyelidiki sesuatu seperti itu? Pei Myanmar agak khawatir. Lagi pula, sudah sulit untuk membedakan identitas orang-orang itu. Siapapun di dunia ini pasti akan meninggalkan segala macam jejak. Bahkan pembunuh yang paling berhati-hati sekalipun tanpa sadar akan meninggalkan lubang yang tidak mereka perhatikan, kata Zuan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, selanjutnya, yang hidup mungkin berbohong, tetapi yang mati tidak. Ekspresi Pei Myanmar sedikit berubah. Dia mulai, jangan bilang kamu. Zuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, sayangku, karena kita memiliki waktu luang, maukah kamu bergabung denganku pada kencan kuburan? Huff, orang waras mana yang berkencan di kuburan? Pei Myanmar membalas, bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Dia memiliki penolakan naluriah terhadap hal-hal semacam itu. Zuan tahu itu agak canggung untuknya, jadi dia berkata, tidak apa-apa, kamu harus kembali dulu. Aku akan mencarimu setelah aku selesai. Pei Myanmar mengalami sedikit pergumulan internal, tetapi dia masih tidak ingin meninggalkan kekasihnya. Karena itu, dia bersikeras, tidak, aku masih ingin pergi denganmu. Bukankah Pei Manor sama dengan kuburan? Jika dia bisa bersama kekasihnya, bukankah itu rumah kemanapun dia pergi? Zuan agak-nggan meninggalkannya. Dia memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu bagus juga. Ketika suami dan istri satu pikiran, kita bisa melakukan apa saja. Siapa yang mau jadi istrimu? Pei Myanmar cemberut main-main. Namun, dia masih membiarkannya memegang tangannya pada akhirnya. Zuan menaiki kudanya dan berkata, kuburan itu berada di luar kota. Jaraknya masih jauh dari sini. Akan lebih nyaman untuk pergi dengan kuda. Dia menepuk tempat di depannya, memberi isyarat agar dia naik. Pei Myanmar tersipu. Jika mereka berada di tempat pribadi, dia akan dengan senang hati duduk di sana. Tapi sekarang, mereka berada di kota, di mana orang datang dan pergi. Duduk di sana menekannya benar-benar akan terlalu berani untuknya. Dia tidak begitu terkenal sehingga semua orang tahu siapa dia, tetapi dengan penampilan dan identitasnya sebagai nona muda klan Pei, banyak orang masih mengenalinya. Jika seseorang melihatnya dan berita itu kembali ke orang tuanya, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena itu, dia menendang tanah dan malah duduk di belakang Zuan. Pegang erat-erat, Zuan mengingatkannya. Pei Myanmar mengerutkan bibirnya. Jika mereka secara pribadi, lupakan memegangnya, dia akan bersedia melakukan seribu hal lainnya. Tapi berpegangan pada pinggang suaminya di siang bolong di jalanan masih terasa canggung baginya sebagai wanita muda yang pendiam. Tapi siapa yang mengira Zuan akan menarik kendali dan menyebabkan kudanya berlari ke depan? Dia berseru, gidiap. Pei Myanmar kehilangan pusat gravitasinya dan hampir jatuh dari kuda. Untungnya, kultivasinya cukup tinggi baginya untuk bereaksi dengan cepat. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Zuan untuk menenangkan diri. Ekspresi Zuan menjadi agak aneh ketika dia merasakan sesuatu menekan punggungnya. Bikmanman bukan Bikmanman tanpa alasan. Kau sengaja melakukannya, kan? Pei Myanmar memukul punggungnya dengan tinjunya, tetapi dia tidak tahan untuk benar-benar menggunakan kekuatan apapun. Zuan tertawa. Dia mengayunkan kendali dan mereka dengan cepat meninggalkan kota. Mengendarai kudanya dengan keindahan di sisinya benar-benar merupakan hal yang sangat membahagiakan. Ah, pelan, pelan-pelan, aku tidak tahan lagi, Pei Myanmar hampir terlempar beberapa kali. Dia hanya bisa memeluk pria di depannya dengan erat. Kecepatan dan ketegasan adalah kunci sukses. Saya sudah mulai menyelidiki penjaga ini, jadi kekuatan yang bersembunyi mungkin sudah berjaga-jaga. Akan merepotkan jika mereka akhirnya menghancurkan semua bukti, jelas Zuan. Oh, Pei Myanmar menempel erat pada tubuh Zuan. Meskipun ada pakaian yang memisahkan mereka, dia masih bisa merasakan kehangatan hangat yang nyaman datang dari punggungnya yang lebar dan kokoh. Dia tiba-tiba merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa memenuhi dirinya. Ini adalah sesuatu yang hanya dia bayangkan sebagai fantasi dengan kekasihnya sebelumnya. Dia tidak pernah berharap itu benar-benar menjadi kenyataan hari ini. Ah, Zuan, apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu hari ini? Pei Myanmar bertanya, wajahnya menempel erat di punggungnya. Memiliki seseorang untuk menghalangi angin dan salju untuknya benar-benar perasaan yang luar biasa. Bukankah itu karena kamu merindukanku? Zuan menjawab sambil tersenyum. Hef. Itu hanya sebagian saja. Pei Myanmar tidak terlalu malu kali ini dan berkata, itu juga karena pewaris Raja Ki ingin saya menyelidiki kemajuan utusan kekaisaran Anda. Oh, alis Zuan terangkat. Pei Myanmar memberinya ringkasan kasar tentang kunjungan Sao Si. Zuan berkata sambil menghela nafas, benar-benar ada yang salah dengan kepala manusia di dunia ini. Mengapa mereka selalu suka mengirim tunangan mereka sendiri ke pria lain? Zuan mengingat situasi dengan Sang Kian. Tapi sekali lagi, dia akhirnya mengambil keuntungan dari adik perempuan Sang Kian, jadi dia agak malu untuk memperdebatkannya. Tetap saja, dia sebenarnya tidak keberatan dengan perilaku semacam itu sama sekali. Faktanya, semakin banyak orang yang dia temui yang seperti itu di masa depan, semakin baik. Tolong jangan kasih ani bunga yang lembut seperti saya, datang saja padaku. Wanita cantik, tolong datang dan injak-injak saya. Huff, siapa tunangannya? Aku tidak pernah menyetujui hal seperti itu. Pei Mian Man menggigit Zuan, mengungkapkan sedikit kebencian. Tentu saja kau wanitaku, kata Kzau Zibah kan ingin bersama dengan orang sepertimu. Dia pikir dia pintar, tapi dia tidak hanya akan memberikan pengantinnya, dia juga akan kehilangan pasukannya di atasnya. Zuan berseru sambil tertawa. Pei Mian Man merasa bahwa kata-kata Zuan terdengar aneh. Tetapi ketika dia mendengarnya dengan keras menyatakan bahwa dia adalah wanitanya, dia memeluknya lebih erat dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bersandar pada bola kapas sepanjang waktu. Dia berpikir dalam hati, tidak heran para bikers dari duniaku sebelumnya semua membuat wanita mereka duduk di belakang mereka. Saya sebenarnya secara otomatis memintanya untuk duduk di depan. Aku masih terlalu naif. Sama seperti itu, mereka berdua tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, tak satu pun dari mereka ingin mengganggu perasaan yang begitu indah. Tanpa disadari mereka telah sampai di pemakaman pinggiran kota. Meskipun dunia ini besar, masih ada area pemakaman yang ditunjuk. Seseorang tidak bisa begitu saja mengubur seseorang di manapun dia mau, karena tanah itu mungkin bukan milik mereka. Bahkan tidak ada cukup lahan untuk bercocok tanam. Satu bencana dan seseorang mungkin tidak dapat membayar kembali pinjamannya. Kemudian, tanah seseorang akan disita oleh tuan tanah lain. Pihak berwenang seringkali memberikan sebidang tanah kosong kepada orang-orang yang tidak memiliki tempat lain untuk pemakaman. Namun, yang dimakamkan di sana sering tidak memiliki banyak anggota keluarga yang tersisa. Setelah beberapa generasi, tidak akan ada orang di sana untuk memberi hormat lagi. Dengan demikian, tempat itu akan berubah menjadi kuburan yang ditinggalkan seiring waktu. Namun, penjaga terpercaya Cloud Chenter Duque jelas diperlakukan jauh lebih baik dari itu. Cloud Chenter Duque telah menyisihkan sebidang tanah untuk pemakaman mereka yang telah meninggal dalam menjalankan tugas di tanahnya sendiri. Meskipun dia telah hilang, sistemnya masih berlanjut. Ada beberapa pohon pinus dan cemara di dekatnya, dengan berbagai macam bunga dan tanaman ditaburkan di seluruh. Tentu saja, tidak banyak bunga di musim dingin saat ini. Pemakaman memiliki penjaga kuburan yang biasanya bertugas memangkas bunga dan tanaman, serta mencegah binatang buas menghancurkan kuburan. Tetapi pada saat itu, salju turun, jadi mereka semua bersembunyi di dalam dan menghangatkan diri di dekat api. Tak satu pun dari mereka akan keluar untuk memeriksa kuburan dalam situasi seperti itu. Zhu An dan Pei Myanmar memasuki kuburan tanpa masalah. Mereka dengan cepat menemukan lokasi kuburan penjaga dengan mengikuti informasi yang diterima Zhu An dari bawahannya. Apakah kita benar-benar akan menggali kuburan? Pei Myanmar berbalik dengan kaku. Perjalanannya terlalu begelombang, dan mereka berdua saling menekan sepanjang waktu. Tubuhnya masih terasa lemas. Dia tidak ingin Zhu An melihat sisi buruk dirinya. Zhu An menyuarakan konfirmasinya, mengatakan, kamu bisa tinggal di sana. Aku bisa melakukan ini sendirian. Pei Myanmar membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia akan membantu. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang akan dia lakukan, dia masih menyerah pada ide itu pada akhirnya. Pahlawan pemberani, yang rendah hati ini tidak ingin mengganggu istirahatmu, tapi aku ingin membawa keadilan bagi kalian semua. Lagipula, memang ada seseorang yang menyakitimu, dan kurasa kalian semua juga tidak ingin mati dengan tragis seperti itu. Zhu An mengeluarkan beberapa batang dupa yang telah dia persiapkan sebelumnya, menyalakannya dan membungkuk ke semua kuburan. Kemudian, dia mulai melakukan apa yang harus dia lakukan. Ini adalah dunia kultifator, setiap pembudidaya praktis adalah mesin penggali dalam bentuk manusia sendiri. Menggali kuburan tidak sesulit kelihatannya, dan peti mati dengan cepat muncul. Nama orang ini adalah Cheng Ba. Dia disergap oleh ras iblis dan dipenggal, jelas Zhu An sambil membuka peti mati. Gelombang bau menyebar keluar. Hati-hati dengan racun mayat, Pei Myanmar menunjuk dengan tangannya, dan seutas api hitam terbang dan membakar semua udara beracun. Kau sangat teliti seperti biasanya, kata Zhu An sambil tertawa kecil. Kemudian, dia mulai memeriksa mayat di dalamnya. Hanya tubuh yang hadir, kepala telah diganti dengan ukiran kayu. Meskipun sudah beberapa bulan sejak orang itu meninggal, suhu Klau Chen terkomanderi dingin, sehingga tubuhnya belum sepenuhnya berubah menjadi kerangka. Bahkan tidak ada kepala yang tersisa, apa yang bisa kamu selidiki saat ini. Pei Myanmar menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Dia juga menyerahkan Zhu An satu. Jika bukan karena kekasihnya, dia tidak akan pernah tinggal di tempat seperti itu. Bab 1018 Bab 1018, jejak telah dipotong. Ada lebih banyak cara untuk memverifikasi identitas seseorang daripada hanya melihat kepalanya. Zhu An mengeluarkan tongkat kayu dan mengutak atik mayat itu. Orang ini memiliki setidaknya 30 luka di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak dipenggal, dia akan mati karena kehilangan darah. Dia melakukan pertempuran sengit sebelum dia meninggal, dan luka-luka ini melengkung dan aneh. Mereka terlihat sangat berbeda dari luka yang ditimbulkan oleh senjata para pembudidaya dinasti Zhu. Mereka terlihat mirip dengan bilah melengkung dari ras iblis. Petik 2 Apakah menurutmu mungkin seseorang diam-diam menggunakan bilah melengkung semacam itu untuk membuatmu berpikir dia dibunuh oleh ras iblis? Pei Mian Man menyuarakan keraguannya. Memang ada kemungkinan itu. Tapi lihat ke sini, Zhu An menunjuk ke ruang antara jari telunjuk kiri dan ibu jari. Meskipun kita tidak bisa melihat kapalan lagi, persendiannya jelas sedikit lebih besar dari tangan kanannya. Dia pasti memegang pedangnya dengan tangan kirinya. Ini cocok dengan kecerdasan yang diberikan bawahanku. Cheng Ba memang kidal. Dengan semua bekas luka pertempuran yang intens dan detail seperti kidalnya yang akurat, kemungkinan semua ini hanya menjadi tiruan terlalu rendah. Oleh karena itu, ini mungkin bukan yang saya cari. Kamu benar, Pei Mian Man menganggup ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Dia tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan dan bertanya, lalu siapa yang kamu cari? Ada seorang penjaga yang setia kepada Clau Chen Terduke yang melakukan perjalanan jauh untuk membawa laporan ke ibu kota. Namun, dia dibungkam di sepanjang jalan. Zhu An melihat ke makam. Suaranya penuh rasa hormat ketika dia berkata, saya datang ke sini untuk mengkonfirmasi identitasnya, bukan untuk menemukan petunjuk baru. Itu memang penjaga yang setia. Pei Mian Man juga tergerak. Dia melanjutkan, benar, saya katakan saya akan membantu pewaris Rajaki untuk mendapatkan informasi. Anda sudah memberitahu saya semuanya. Apakah kamu tidak takut aku akan menghianatimu dan menceritakan semuanya padanya? Zhu An tertawa dan menjawab, hubungan seperti apa yang kita miliki? Kenapa aku tidak mempercayaimu? Meskipun Pei Mian Man sangat senang mendengarnya, dia masih memasang ekspresi tegas di wajahnya saat dia berkata, apa yang akan aku lakukan denganmu? Kamu akan ditipu oleh seorang gadis cepat atau lambat. Tapi bagaimana jika aku baik-baik saja dengan kamu menipuku? Zhu An menatap lurus ke arahnya saat dia berbicara. Kamu sangat kelise, Pei Mian Man tidak bisa lagi menahan senyumnya. Dia berkata, cepat dan lakukan apa yang harus kamu lakukan di sini. Saya tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Zhu An mengangguk. Dia menutup-tutup peti mati dan menutupi makam itu lagi. Dia datang untuk menyelidiki sebuah kasus, mengganggu istirahat para prajurit ini sudah melewati batas, jadi bagaimana dia bisa membiarkan peti matinya terbuka? Dia dengan cepat menggali kuburan kedua. Pei Mian Man awalnya ingin membantunya membakar racun mayat, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, ekspresinya sangat berubah. Dia berlari menjauh dan mulai muntah. Satu-satunya yang tersisa di peti mati adalah mayat hitam pekat. Banyak bagiannya retak terbuka, memperlihatkan daging di bawahnya. Mungkin itu karena terlalu banyak waktu telah berlalu, atau karena beberapa alasan lain, tetapi warna dan bentuk dagingnya benar-benar melampaui kata-kata. Zhu An melambaikan tangannya untuk menghilangkan bau peti mati. Kemudian dia menjelaskan, nama orang ini adalah Chen Zhou. Dia sedang menyelidiki kasus penyelundupan obat-obatan terlarang. Kemudian, ketika dia menemukan gudang yang mencurigakan, tiba-tiba itu terbakar dan dia terbakar sampai mati. Mungkin para penyelundup yang ingin menutupi semua bukti, dan dengan demikian membakarnya sampai mati. Alis cantik Pei Mian Man berkerut. Kita harus memeriksa mayatnya untuk memastikan. Zhu An mengeluarkan sarung tangan yang telah dia persiapkan sebelumnya saat dia berbicara. Dia mengeluarkan belati dan perlahan memotong rongga dada mayat itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Pei Mian Man melebar ketika dia melihat itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Zhu An dengan hati-hati memotong daging busuk yang memuakkan itu sambil menjelaskan, aku perlu melihat apakah dia benar-benar terbakar sampai mati. Jika dia benar-benar terbakar sampai mati, pasti ada abu yang tertinggal di saluran pernafasannya. Juga harus ada tanda-tanda luka bakar. Jika dia dibakar setelah dibungkam, jejak itu tidak akan ada di sana. Ah Zhu, kenapa kamu tahu semua ini? Pei Mian Man sedikit terkejut. Apa yang dia katakan mudah dimengerti, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak bisa mencapai kesimpulan seperti itu. Zhu An terkekeh dan menjawab, kamu akan tahu jika kamu menonton banyak drama. Apa? Pei Mian Man bingung. Dia jelas tidak benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Zhu An mengerutkan kening dan berkata, dia benar-benar terbakar sampai mati. Meskipun mayat itu sedikit membusuk, dia masih bisa melihat abu di tenggorokan orang itu. Kalau begitu kematiannya tidak mencurigakan. Pei Mian Man bertanya. Zhu An mengangguk. Kemudian, dia menggali kuburan ketiga. Dia membuka peti mati, memperlihatkan mayat kering dengan ekspresi bengkok dan menyeramkan. Tapi kali ini, Pei Mian Man tetap benar-benar tenang. Lagi pula, dia sudah sering melihat hal serupa. Dia telah melihat hal-hal seperti itu beberapa kali ketika mereka berada di Yingsu. Orang ini bernama Yuli. Menurut catatan, semua esensi darahnya disedot oleh monster yang tidak dikenal. Zhu An melihat penampilan mayat yang melengkung itu. Dia bisa membayangkan betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialami pria itu sebelum dia meninggal. Jangan bilang monster itu seperti Taoist Nyamuk. Taoist Nyamuk telah meninggalkan Pei Mian Man dengan bayangan psikologis yang besar saat itu. Zhu An menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak anggota ras darah. Selanjutnya, jika salah satu dari mereka benar-benar melakukan sesuatu, itu akan menyebabkan skandal besar. Tidak mungkin hanya ada satu korban. Dia memeriksa mayat itu sambil berbicara. Ekspresinya segera menjadi aneh dan dia berkata, aku tahu bagaimana dia mati. Pei Mian Man berkedip dan menatapnya dengan kaget. Dia sudah menyimpulkan bagaimana orang ini mati hanya karena sedikit mengutak-atik mayatnya. Dia mungkin dihisap oleh Taoist Alistebal, Zhu An menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Taoist Alistebal di Komando Yi. Karena dia pernah menghadapi orang itu sebelumnya, dia segera merasakan jejak kultifator lain yang masih tertinggal di mayat. Itu memang teknik iblis Taoist Alistebal. Pei Mian Man menghela nafas dan berkata, saya telah mendengar sedikit tentang Taoist Alistebal yang terkenal ini. Kultifasinya tinggi dan metode kultifasinya aneh. Bahkan jika kultifasi seseorang lebih tinggi darinya, seseorang masih akan takut dengan teknik jahatnya. Tapi itu adalah kemalangannya untuk bertemu denganmu sebagai gantinya. Mereka berdua telah menghabiskan waktu lama di Yingsu, jadi tentu saja dia tahu bahwa Zhu An telah mempelajari sutra pemakan surga. Zhu An terkekeh dan berkata, saya sebenarnya berharap lebih banyak kultifator independen seperti Taoist Alistebal ini datang untuk saya. Bahan berharga yang dia dapatkan adalah satu hal, tetapi wajah seribu identitas itu luar biasa. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia tertarik. Taoist Alistebal itu mungkin menjadi sangat marah dengan apa yang Anda katakan sehingga dia akan hidup kembali. Pei Mian Man terkikik. Kemudian, sedikit kekhawatiran muncul di pipinya yang indah. Kamu sudah memeriksa tiga orang, dan penyebab kematian mereka tidak mencurigakan. Apakah itu berarti jejaknya telah dipotong? Petik 2. Bukan itu. Zhu An terkekeh. Dia memulihkan kuburan, lalu membawa Pei Mian Man menjauh dari kuburan. Jangan sentuh aku. Ketika dia melihat tangannya bergerak ke arahnya, Pei Mian Man mundur selangkah dengan ekspresi aneh. Zhu An sedikit terluka, menjawab, saya memakai sarung tangan sebelumnya, dan saya sudah mencuci tangan di tepi sungai. Saya tidak peduli. Ketika dia mengingat bagaimana Zhu An membedah mayat-mayat itu, wajah kecil Pei Mian Man menjadi pucat. Zhu An tidak bisa berkata-kata. Baik, 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 aku tidak akan menyentuhmu. Kamu pegang aku, kalau begitu. Zhu An kembali ke atas kuda dan memberi isyarat padanya untuk duduk di belakangnya. Ketika dia mengingat pengalaman luar biasa naik ke kuburan, Pei Mian Man merasa dadanya sedikit bergetar. Semburat merah muncul di wajahnya yang lembut dan cantik saat dia bergumam, kamu bodoh. Tetapi meskipun itu yang dia katakan, dia masih duduk di belakangnya. Mereka segera meninggalkan daerah itu. Mata indah Pei Mian Man tampak di ambang air mata. Dia dengan cepat meminta sesuatu untuk menyembunyikan rasa malunya. Kemana kita akan pergi? Ke rumah mereka, jawab Zhu An. Milik mereka, Pei Mian Man bertanya dengan suara gemetar. Yang barusan. Ya, kata Zhu An. Pei Mian Man terdiam. Segera setelah itu, keduanya tiba di sebuah desa kecil di pinggiran. Beberapa rumah bata tersebar di seluruh desa. Zhu An berjalan ke halaman di tengah gunung. Ada seorang anak laki-laki berusia enam atau tujuh tahun di gerbang, menunggangi kuda dari tongkat bambu dan mengayunkan pedang kayu di tangannya. Bocah itu berteriak sembarangan, serang. Dia jelas memainkan permainan perang. Pei Mian Man memiliki senyum di wajahnya ketika dia berkata, anak ini sangat imut. Zhu An mendekatinya dan berbisik, anak kita pasti akan lebih manis. Kau sangat menyebalkan. Siapa yang mau punya anak denganmu? Pei Mian Man memberinya dorongan. Tapi di dalam, dia sudah mulai menantikannya. Wow, kudamu terlihat sangat kuat. Anak kecil itu memperhatikan mereka dan melihat kuda besar yang mereka tunggangi. Dia segera merasa kuda bambunya sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa. Pasangan itu turun dari kuda, dan Zhu An menepuk kepala bocah itu, bertanya, anak kecil, apakah ini rumah Chen Zhou? Kalian kenal ayahku. Wajah si kecil bersinar cerah. Kami teman ayahmu, jawab Zhu An. Ketika dia melihat tatapan curiga di mata anak itu, Zhu An berpikir sebentar, lalu mengeluarkan pedang pendek dari brilliant glass bed miliknya. Kamu sepertinya suka bermain game perang, jadi paman ini akan memberimu hadiah. Ada banyak senjata dan hal-hal lain semacam itu di dalamnya. Namun untuk mencegah anak itu melukai dirinya sendiri, Zhu An memberinya sebuah kata pendek yang biasa-biasa saja. Namun, apapun yang akan dia simpan di brilliant glass bed-nya jelas tidak berkualitas rendah. Benar saja, anak kecil menyukainya. Dia memegang pedang pendek di dekat dadanya. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan pedang kayunya, berkata, ayahku memberitahuku bahwa kamu tidak bisa sembarangan menerima kebaikan. Anda memberi saya pedang ini, jadi saya akan memberi Anda satu. Dengan begitu, kita seimbang. Anak itu cukup naif. Bagaimana dia bisa tahu bahwa nilai pedang pendek itu cukup tinggi untuk membeli ratusan pedang mainan kayu itu? Pria kecil, dengan siapa kamu berbicara? Terdengar suara keras saat seorang wanita berjalan keluar sambil menyekat tangannya yang basah dengan celemeknya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Zhu An dan Pei Myanmar. Dia bergegas ke depan dan membawa anak kecil itu ke dalam pelukannya. Dia memandang keduanya dengan waspada dan bertanya, siapa kalian berdua? Zhu An dengan cepat memeriksa pihak lain. Bekerja sepanjang tahun telah membuat kulitnya agak gelap, dan lengannya kasar. Dia sama seperti wanita petani yang dilihatnya dalam perjalanan ke sini. Wajahnya sedikit lebih cantik dari rata-rata, tapi itu tidak cukup baginya untuk dianggap cantik. Mereka bilang mereka teman ayah. Anak kecil itu sama sekali tidak waspada. Dia bahkan langsung menjawab, Teman-teman, nyonya itu memandang mereka berdua dengan curiga. Tapi kecurigaan adalah kecurigaan. Dia melihat bahwa pria itu tampan, dan wanita itu sangat cantik. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu dengan inferioritasnya sendiri dengan mereka berdua berdiri di depannya. Bagaimana mungkin suaminya memiliki teman setingkat ini? Bab 1019, Kebenaran Terungkap. Zhu An menatap anak itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Wanita itu menepuk putranya dan berkata, Anakku, pergi dan bermain di belakang sebentar. Oke, anak kecil itu tetap ingin menguji senjata barunya. Dia dengan senang hati berlari ke belakang ketika dia mendengar itu. Hati-hati jangan sampai melukai dirimu sendiri dengan pedang itu. Zhu An memperingatkannya. Lagi pula pihak lain masih muda. Akan buruk jika dia akhirnya secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Tidak apa-apa, dia selalu diam-diam bermain dengan pedang ayahnya sejak dia masih kecil. Dia sudah dipukuli beberapa kali untuk itu. Ekspresi wanita itu segera sedikit meredah ketika dia mendengar perhatian tulus pihak lain untuk putranya. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa suamiku punya teman seperti kalian berdua? Salam, kakak perempuan. Kakak Chen menyelamatkan saya sekali sebelumnya dalam sebuah misi, tetapi karena tugas yang berbeda, kami berpisah. Saya ingin bertemu dengannya lagi setelah kembali ke Cloud Chen terkomandiri dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup saya. Tetapi siapa yang mengira bahwa saya akhirnya akan mendengar berita menyedihkan tentang dia? Zuan menghela nafas dengan sedih. Pei Myanmar menatapnya dengan waspada. Bukankah orang ini terlalu pandai berakting? Dia benar-benar tenggelam dalam peran ini. Dia sebenarnya khawatir sebelumnya, merasa bahwa dia mungkin ditipu oleh seorang wanita saat itu, tetapi bukankah wanita itu yang benar-benar ditipu kali ini? Tapi kemudian dia mendengar dia mengatakan bahwa namanya adalah Anmen. Bukankah itu tercipta dari penggabungan nama mereka? Dia segera merasa senang ketika dia memikirkan itu. Mata wanita itu menjadi merah ketika dia memikirkan suaminya. Dia merasa patah hati ketika dia berkata, itu semua karena para penyelundup itu. Kakak perempuan, tolong jangan terlalu sedih. Zuan mengeluarkan seratus tael perak halus dari brilliant glass bed miliknya, memasukkannya ke dalam kotak kayu, dan menyerahkannya. Ini adalah sedikit dari rasa hormat saya sendiri, saya harap kakak perempuan akan menerimanya. Petik 2 Aku tidak bisa, aku tidak bisa, itu terlalu banyak, wanita itu tertekan dan dengan cepat menolak tawaran itu. Dia menyekat tangannya di gaunnya dan bahkan tidak tahu di mana harus meletakkannya. Seratus tael perak tidak banyak untuk orang kaya dan berkuasa, tetapi itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk orang biasa. Bagaimana anugerah yang menyelamatkan hidup dapat dinilai dengan uang? Zuan berkata dengan ekspresi tegak, saya hanya membenci kenyataan bahwa saya terlambat untuk menyelamatkan kakak Chen. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membantunya mengurus keluarganya sedikit. Melihat wanita itu masih tidak mau menerimanya, Pei Mian Man berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tolong pertimbangkan ini untuk anakmu. Bukankah lebih bagus jika anak Anda dapat memiliki lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh? Wanita itu hanya menerima hadiah itu ketika dia mendengar Pei Mian Man menyebut putranya. Dia berterima kasih kepada mereka berdua sambil berkata kepada Pei Mian Man, wanita ini benar-benar cantik dan luar biasa. Apakah dia istrimu? Zuan menganggup dan memegang tangan Pei Mian Man, berkata, ya, benar. Mata Pei Mian Man menjadi sedikit merah ketika dia mendengar dia memperkenalkannya seperti itu. Karena hubungannya dengan cucu Yan, dia selalu sengaja menghindari penamaan hubungan mereka. Tapi saat itu, ibunya telah meninggal bahkan tanpa menjadi istri utama dari klan Pei, jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Ketika dia mendengar dia mengatakan itu, dia merasa bahwa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Sungguh berkah, kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok, kata wanita itu sambil menghela nafas. Chen Zhou sayangnya tidak memiliki keberuntungan seperti itu, dia diam-diam menyekam matanya setelah mengatakan itu. Pei Mian Man menyerahkan sapu tangan. Namun, wanita itu tidak mengambilnya karena takut dia akan mengotori sapu tangan putih salju yang cantik itu. Dia hanya dengan santai menyeka air matanya di sudut gaunnya. Kakak perempuan, apakah Anda tahu penyelundup mana yang sedang diselidiki oleh kakak Chen? Saya ingin melihat apakah saya bisa membalaskan dendamnya. Zuan mengambil kesempatan untuk menanyakan masalah ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak pernah memberitahu saya apapun tentang pekerjaannya. Juga, misinya sangat rahasia, jadi tidak mungkin dia memberitahuku. Adapun apa yang dia selidiki, hanya otoritas pemerintah yang tahu, kan? Saudaraan, jangan terlibat dalam masalah ini lagi. Kakak Chen Anda telah kehilangan nyawanya. Jika Anda akhirnya kehilangan hidup Anda juga, kami tidak akan bisa hidup dalam damai selama sisa hidup kami. Kakak perempuan, jangan khawatir, saya akan berhati-hati dan tidak akan melakukan hal sembrono, Zuan meyakinkannya. Dia kemudian bertanya, Momo ngomong, setelah sesuatu terjadi pada kakak Chen, apakah pihak berwenang memberimu perak kompensasi? Jika tidak, saya dapat membantu Anda mendorong mereka sedikit. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan dedikasi saudara laki-lakiku tidak dihargai. Petik 2 Mereka lakukan, beberapa pejabat pemerintah datang hanya beberapa hari setelah sesuatu terjadi pada ayah anak itu. Pemimpinnya adalah kapten sebelumnya, saya pikir dia bermarga gong atau semacamnya, wanita itu tidak bisa mengingat namanya di tempat. Gong Pan, Zuan bertanya. Tepat, itu dia, kata wanita itu. Dia melanjutkan, Sir Gong benar-benar pejabat yang baik. Setelah sesuatu terjadi pada ayah anak itu, saya merasa seolah-olah langit telah runtuh. Untungnya, saya memiliki Sir Gong untuk membantu saya mengurus pengaturan pemakaman, dan hanya dengan begitu kami dapat bertahan hidup di masa yang paling sulit ini. Kompensasi juga diberikan oleh Tuan Gong. Baru kemudian saya mengetahui bahwa itu sedikit lebih tinggi dari biasanya. Tuan Gong mungkin menambahkan sedikit dari kantongnya sendiri. Saya selalu ingin menemukan kesempatan untuk mengembalikannya kepadanya, tetapi saya harus menjaga putra saya dan tidak bisa pergi. Tuan Gong juga selalu sibuk, jadi saya khawatir saya akan mengganggunya. Saudaraan, mungkin Anda bisa membantu saya membawakan perak itu kepada Tuan Gong. Zuan segera menolak, berkata, kakak perempuan, Anda memperlakukan kami seperti orang luar di sini. Itu adalah ketulusan Tuan Gong terhadap kalian semua. Bukankah Anda akan menempatkan dia dalam situasi yang sulit dengan mengembalikannya? Anda hanya harus menerimanya. Petik 2 Wanita itu tampak tergerak. Dia berkata, kalian semua adalah orang-orang hebat. Meskipun ayah anak itu tidak begitu diberkati, dia memiliki rekan prajurit seperti kalian semua, jadi dia tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Petik 2 Zuan mengobrol lebih banyak dengannya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan santai, benar, saya mendengar saudara Chen menyebutkan bahwa kakinya pernah patah sebelumnya, tetapi meskipun cederanya sudah sembuh, dia masih merasakan sakit yang tumpul ketika terlalu berangin atau hujan. Saya membeli beberapa salep giok untuk itu, tetapi tidak ada gunanya sekarang. Aku akan meninggalkannya bersamamu. Dia mengeluarkan sebotol salep sambil berbicara. Wanita itu tampak tercengang. Dia bertanya, kaki Chen Zhou terluka sebelumnya. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2 Mungkin karena dia takut membuatmu khawatir dan tidak memberitahumu. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Nyonya itu tampak bingung. Dia jelas mengingat interaksinya dengan suaminya. Zuan awalnya ingin bertanya apakah Chen Zhou telah meninggalkan kata-kata atau harta benda terakhir, tetapi menanyakan itu secara langsung akan terlalu mendadak. Karena itu, dia berubah pikiran dan berkata, Benar, kakak perempuan, karena kasus kakak Chen tidak pernah terpecahkan, saya ingin melihat apakah ada petunjuk baru yang dapat kita gunakan untuk membawa penjahat itu ke pengadilan. Ini akan membantu kakak Chen beristirahat dengan tenang juga. Aku ingin tahu kapan kakak perempuan itu terakhir kali melihat kakak Chen. Apakah dia bertingkah aneh dengan cara apapun? Petik 2 Mereka berdua sudah mengobrol santai selama beberapa waktu, dan pihak lain bahkan memberinya begitu banyak perak sebagai hadiah. Ketika wanita itu mendengar itu, dia menjawab, Saya rasa dia tidak melakukannya. Zuan merasa kecewa pada awalnya, tetapi dia tiba-tiba mendengar wanita itu berkata, Ada sesuatu, tetapi saya tidak tahu apakah itu penting. Bahkan masalah terkecil pun mungkin mengandung beberapa petunjuk, jawab Zuan dengan cepat penuh semangat. Wanita yang sudah menikah itu mulai berpikir dalam hati, Hari itu, ayah anak itu tidak mengatakan apa-apa kepada saya, tetapi sepertinya dia sedang memikirkan banyak hal. Dia bahkan menggendong putra kami untuk waktu yang lama. Tapi, dia jarang menghabiskan waktu bersama sang anak. Itu hampir terasa seperti semacam firasat terhadap kematiannya sendiri. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi ketika dia mengatakan itu. Zuan dan Pei Myanmar menghiburnya sebentar. Kemudian, putranya bergegas keluar dengan pedang pendek sambil berteriak, menyerang. Zuan mengambil kesempatan untuk menariknya ke samping dan menanyakan apa yang dikatakan ayahnya hari itu. Saya tidak begitu ingat, anak itu menggaruk kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Sebenarnya, saya tidak berpikir dia benar-benar mengatakan apa-apa. Dia hanya bermain perang denganku sebentar. Zuan bertanya kepadanya tentang beberapa detail lebih lanjut, tetapi mereka benar-benar hanya bermain satu sama lain. Tidak ada pesan rahasia atau apapun. Pei Myanmar juga bertanya, Kaka perempuan, bisakah kita melihat-lihat kamar kakak Chen? Dia mungkin meninggalkan beberapa petunjuk di sana. Pei Myanmar sangat cantik. Dengan matanya yang tersenyum, dia memberikan perasaan kedekatan yang alami. Mereka telah mengobrol satu sama lain selama ini, dan dia selalu memanggil wanita itu, kakak perempuan, jadi wanita itu secara alami sangat bahagia. Tentu saja Anda bisa. Wanita itu menarik tangannya dan berkata dengan pujian, Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Pei Myanmar merasa sedikit malu. Dia dan Zuan dengan cepat pergi untuk memeriksa kamar Chen Zhou. Sayangnya, mereka berdua tidak menemukan sesuatu yang berharga bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Hanya ada beberapa barang gaya hidup biasa di dalamnya. Benar, pihak berwenang setempat datang sebelumnya dan membawa banyak hal yang terkait dengan pekerjaannya, mengatakan itu adalah praktik konvensional dan bahwa barang-barang itu perlu dibawa kembali untuk diselidiki, kata wanita itu dari samping. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran tidak banyak hal di sini. Dia bertanya, Kakak perempuan, apakah Anda tahu nama orang yang mengambil barang-barang ini? Itu Tuan Gong? Tentu saja, jawab wanita itu. Hem, Zuan mengangkat alisnya. Dia memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Keduanya mengobrol dengan ibu untuk beberapa saat lebih lama, lalu bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun, dalam perjalanan kembali, Pei Mian Man akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan menyelidiki istri dan anak dua lainnya? Mengapa Anda hanya pergi ke keluarga Chen Zhou? Tidak perlu mengunjungi dua keluarga lainnya, jelas Zuan. Saya sudah memeriksa Cheng Ba. Kemungkinan seseorang bisa memalsukan kematian dengan mulus terlalu rendah. Hal yang sama juga berlaku untuk Yuli. Kultivasinya disedot oleh Tauis beralis tebal, dan saya sendiri dapat memverifikasi itu. Meskipun penampilannya sangat berubah setelah berubah menjadi mayat kering, sebagai seseorang yang mengetahui teknik serupa, tidak mungkin aku membuat kesalahan di sana. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan identitas keduanya. Adapun Chen Zhou, meskipun dia memang terbakar sampai mati, saya tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar dia karena wajahnya hancur. Saya perhatikan ada sesuatu yang salah dengan kaki mayat yang terbakar itu. Meski luka itu sudah sembuh, pasti ada luka lama di sana. Tetapi ketika saya pergi untuk bertanya kepada wanita itu, dia memberitahu saya bahwa Chen Zhou tidak pernah mematahkan kakinya sebelumnya. Itu berarti mayat ini bukan Chen Zhou, dan seseorang menggunakan orang yang mirip dengannya sebagai pengganti. Namun, pelaku tidak pernah menyangka orang yang mereka pilih telah mematahkan kakinya sebelumnya, itulah sebabnya mereka meninggalkan celah ini. Itu sebabnya Chen Zhou adalah orang yang menyampaikan laporan itu ke ibu kota. Pei Mian Man agak bingung. Dia bertanya, tapi mengapa dia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk melaporkan tentang itu? Tidakkah cukup selama dia menghubungi Gong Pan atau Nyong Nyayu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak bisa menghubungi mereka berdua saat itu. Yang kedua, Zhu Han berhenti sejenak, ekspresinya menjadi rumit. Petik dua, apakah dia tidak bisa mempercayai mereka berdua? Babs 1020 Pei Mian Man tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, komando Cloud Center lebih dari 10 ribu li dari ibu kota. Kesulitan menghubungi ibu kota jauh melebihi kesulitan menghubungi Nyonya Yu dan Gong Pan di komando Cloud Center. Jadi, kemungkinan kedua lebih mungkin. Bagaimana mungkin Zhu Han tidak mengetahuinya? Menjadi semakin mencurigakan jika seseorang mempertimbangkan bagaimana Gong Pan bisa mengikuti orang lain, namun untuk beberapa alasan, dia bersikeras untuk mengikuti Yu Yan Luo. Wajah tersenyum Yu Yan Luo muncul kembali di benaknya. Seperti yang diharapkan, semakin cantik wanita itu, semakin baik mereka berbohong. Saat itu, Chen Zhou telah pergi jauh-jauh ke ibu kota untuk menyampaikan laporan. Setelah dia dibungkam, dia dengan jelas mengatakan bahwa Jian Tai Ding adalah orang yang berkomplot melawannya, tetapi dia tidak berani menyeret Yu Yan Luo dan Gong Pan. Mungkinkah keduanya bersekongkol dengan Jian Tai Ding? Hef, kamu jelas memikirkan seorang wanita. Pei Mian Man mendengus. Apa? Apakah Yu Yan Luo begitu cantik sehingga kamu tidak tahan untuk melawannya? Zhu An tersentak dari linglungnya. Dia memeluknya dan berkata, tidak peduli betapa cantiknya dia, dia masih istri orang lain. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu di hatiku? Kamu pembicara yang halus gelombang. Meskipun dia tahu dia hanya mengatakan itu untuk membuatnya merasa baik, Pei Mian Man masih sangat bahagia. Jejaknya terputus lagi, tapi kami tidak menemukan apapun dari rumah Chen Zhou. Saya pikir dia mungkin setidaknya meninggalkan semacam petunjuk. Petik 2. Bukannya kami tidak menemukan apa-apa. Setidaknya, kami mengkonfirmasi identitas Chen Zhou dan mengetahui bahwa beberapa orang curiga. Itu memberi kita titik masuk ke dalam apa yang harus kita lakukan mulai sekarang juga, kata Zhu An serius. Selain itu, dari obrolan saya dengan istrinya, saya mengetahui bahwa Chen Zhou adalah tipe pendiam. Seseorang seperti itu pasti tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Dia pasti tahu perjalanan ke ibu kota akan berbahaya, jadi dia akan melakukan beberapa hal untuk mempersiapkannya. Dia akan meninggalkan beberapa petunjuk melalui cara-cara tersembunyi tertentu. Tapi barusan, kakak perempuan mengatakan semua miliknya sudah disita oleh Gong Pan, kata Pei Mian Man dengan cemberut. Zhu An menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena dia adalah orang yang teliti, dia pasti akan mengantisipasi bahwa seseorang akan mengambil barang-barangnya jika sesuatu terjadi padanya. Harta yang diambil Gong Pan kemungkinan besar tidak berguna. Petik 2 Tapi kami juga menggeledah kamarnya dan tidak menemukan apapun. Pei Mian Man memikirkan kembali situasi sebelumnya. Dia hanya tidak bisa mengaitkan benda-benda biasa itu dengan informasi berharga apapun. Chen Zhou bahkan tidak mengatakan apapun kepada istri atau putra mereka sebelum dia pergi. Mereka berdua telah menganalisis semua yang telah mereka diskusikan sebelumnya, dan tidak ada interaksi keluarga yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Ini aneh. Zhu An merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia menggosok pelipisnya dan berkata, Untuk saat ini, kami hanya dapat kembali dan menyelidiki barang-barang yang dikumpulkan Gong Pan. Kemudian, kami akan mulai menyelidiki hubungan interpersonal Chen Zhou sebelum dia meninggal. Mereka telah menanyakan istrinya sebelumnya juga, tetapi dia adalah ibu rumah tangga teladan yang hanya mengurus tugas rumah tangga, dan tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan Chen Zhou. Pekerjaan Chen Zhou juga istimewa, dan dia jarang berbagi informasi tentang pekerjaan dengan keluarganya. Kamu harus berhati-hati. Chen Zhou telah terbunuh. Jika kamu benar-benar menemukan sesuatu, orang di belakang layar tidak akan membiarkanmu pergi. Pemian Man meraih lengannya dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Zhu An tertawa dan berkata, Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa berbahayanya tempat ini, bisakah itu lebih berbahaya daripada Ying Su? Tidak peduli seberapa tangguh orang di belakang layar, bisakah dia lebih kuat dari Kaisar? Selanjutnya, kultivasi saya telah melonjak dengan pesat. Petik 2 Lihat betapa sombongnya kamu bertindak. Pemian Man mengingat banyak hal dari masa lalu. Dia secara bertahap merasa lebih nyaman dan berkata, Benar, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang apa yang terjadi setelah kita berpisah. Di sini terlalu dingin, haruskah kita mencari penginapan untuk bermalam? Zhu An melihat sekeliling. Cloud Center Commandery adalah kota yang sangat hidup, dan para pedagang suka berkumpul di barat laut. Jadi, meskipun mereka berada di pinggiran kota, masih ada beberapa penginapan. Pemian Man tersipu. Dia jelas tahu apa yang dia sarankan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa malam telah tiba. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berseru, Oh tidak, hari sudah hampir gelap. Iya, gerbang kota mungkin akan segera ditutup. Zhu An tiba-tiba merasa bahwa adegan itu agak akrab. Bukankah siswa dari dunia sebelumnya suka melakukan hal semacam ini? Mereka akan mengundang teman wanita berkencan, lalu sengaja tinggal di luar. Asrama sekolah akan ditutup, jadi mereka punya alasan untuk tinggal di penginapan di luar. Tidak, aku harus kembali. Pemian Man panik. Zhu An tercengang. Dia bertanya, Sudah terlambat? Bukan. Bukankah kamu bebas bergerak di luar sebelumnya? Petik 2 Jarak mereka cukup jauh dari gerbang kota. Gerbang pasti sudah ditutup pada saat mereka bergegas kembali. Pemian Man menggigit bibirnya. Sebelumnya adalah sebelumnya. Saat ini, rumah saya di sini. Jika saya keluar sepanjang malam, gosip menyebalkan ibu tiri tidak akan pernah berakhir. Saya tidak peduli, tetapi saya tidak ingin menjatuhkan reputasi ibu saya. Zhu An segera mengerti. Jika desas-desus bahwa mereka telah membesarkan seorang putri yang berubah-ubah mulai menyebar, ibu mertuanya akan disalahkan secara tidak adil bahkan di akhirat. Jangan panik. Aku hanya perlu membawamu kembali, katanya sambil naik ke atas kuda. Dia tidak bisa diganggu dengan memastikan dia tinggal di belakangnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Kemudian, dia bergegas menuju gerbang kota. Akhirnya, mereka tiba di sebuah penginapan di luar gerbang kota. Zhu An menyerahkan kuda itu kepada pemilik toko untuk diurus. Ketika dia melihat ekspresi bingung Pei Mian Man, dia menjelaskan, gerbang kota pasti sudah ditutup. Kita harus memanjat tembok, jadi kuda ini pasti tidak bisa ikut dengan kita. Sangat dingin sehingga kuda itu bisa mati kedinginan jika kita meninggalkannya di luar. Pei Mian Man berbalik dan menatap kuda itu. Meskipun terlihat layak, itu masih jauh dari kuda yang benar-benar berharga. Itu hanya kuda standar yang diberikan pejabat setempat kepada utusan kekaisaran. Dia menghela nafas dan berkata, meskipun orang selalu mengatakan segala macam hal buruk tentangmu, hanya aku yang tahu bahwa kamu sebenarnya orang yang lembut dan baik. Zhu An menjawab sambil tertawa, kakak perempuan itu sudah memujiku dengan pujian, sekarang giliranmu. Aku tidak sehebat yang kamu bayangkan. Saya tidak peduli. Di hatiku, kamu yang terbaik. Pei Mian Man berpegangan pada lengannya dan bersandar dengan gembira di bahunya. Mata para pria di kedai itu melebar. Kapan mereka pernah melihat wanita secantik itu? Dua gundukan itu khususnya. Cek-cek-cek, lengan pria itu bahkan akan tenggelam. Meskipun dingin, mereka hanya merasakan darah mereka berpacu saat melihat pemandangan itu. Cloud Center komanderi terletak di utara dan sering diserang oleh ras iblis. Penduduk setempat biasanya tangguh dan selalu ada bandit jahat yang mengintai di sekitarnya. Banyak orang di kedai mulai berpikir buruk. Mereka yang berani bahkan menelan ludahnya, lalu mulai berjalan menuju pasangan itu. Zuan mengerutkan kening. Namun, saat itu Pei Mian Man mengangkat satu jari dan nyala api hitam keluar. Topi bambu berbentuk kerucut pria itu langsung terbakar. Mereka berteriak, dengan cepat melemparkan topi mereka ke tanah. Meski begitu, sebagian besar rambut mereka telah terbakar. Hahaha gelombang, Pei Mian Man tertawa dengan suaranya yang menawan. Tidak biasa melihatmu begitu lembut, kata Zuan, sedikit terkejut. Huff, apakah aku benar-benar orang tanpa ampun di hatimu? Pei Mian Man berkata dengan tidak senang. Suasana hati saya baik hari ini, jadi saya tidak ingin melihat darah. Sebenarnya ada alasan lain mengapa dia tidak memberitahunya. Setelah mendengar Zuan mengatakan bahwa anak mereka pasti akan lebih manis, dia secara tidak sadar ingin menghindari situasi seperti ini. Keduanya secara bertahap menghilang ke angin dan salju. Orang-orang di kedai itu kecewa dan frustrasi, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, mereka jelas tahu bahwa keduanya jelas bukan orang yang bisa mereka ajak main-main. Tapi penampilan menakjubkan wanita itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Siapa pria itu? Kenapa dia sangat beruntung? Zuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat poin kemarahan datang melalui beken. Rencana cerdik yang dia buat sebelum memiliki teman wanita cantik di sekitarnya untuk mendapatkan poin rage benar-benar dapat diandalkan. Suasana hati mereka tidak hancur oleh kejadian sebelumnya. Mereka dengan cepat tiba di luar kota. Hari sudah gelap, dan gerbang kota memang sudah terkunci. Namun, itu tidak menghentikan Suan. Dia menemukan area terpencil, lalu mengambil Pei Myanmar sebelum melangkah ke tembok kota dan terbang. Ah Su, hati-hati. Ada penjaga yang berpatroli di sekitar gerbang kota setelah malam tiba. Akan merepotkan jika alarm dimatikan, Pei Myanmar memperingatkannya. Di tempat seperti Cloud Center Commandery, begitu pertahanan kota waspada, lupakan mereka, bahkan peringkat master pun akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Tidak apa-apa, saya sudah membuat kucing mengalihkan perhatian para penjaga, jawab Suan. Bahkan saat dia berbicara, pasangan itu sudah berhasil memasuki kota. Benar saja, setelah mereka berdua mendarat, para prajurit di dekat tembok kota kembali sambil mengutuk diri mereka sendiri. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia bertanya, Itu kemampuan lencana giyok itu, kan? Huh, hal itu benar-benar luar biasa untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Suan terbatuk ringan karena malu, menjawab, Apakah saya orang seperti itu? Tubuhmu adalah satu-satunya yang telah kucuri. Benar saja, ketika Suan membalas, perhatian Pei Myanmar bergeser. Dia berkomentar, Huff, kami adalah sepasang kekasih. Kenapa kamu menggunakan kata seperti, dicuri? Mereka berdua saling menggoda sebentar saat mereka dengan cepat kembali ke kamarnya di Pei Manor. Pei Myanmar meraih tangannya dengan wajah memerah, berkata, Jangan pergi. Saya akan menunjukkan wajah saya di luar, tetapi kemudian saya akan kembali. Petik 2. Bukankah aku masih harus memberitahumu tentang apa yang terjadi setelah kita berpisah? Lagipula aku tidak pernah berencana untuk pergi. Suan menatapnya sambil tersenyum. Ekspresi Pei Myanmar langsung cerah. Dia berjinjit dan memberinya kecupan. Kemudian, dia berlari kecil dan pergi. Suan melihat sekeliling kamarnya, berpikir, jadi disinilah Bik Man Man dibesarkan. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat beberapa mainan yang dia mainkan sebelumnya. Seorang gadis kecil yang lucu muncul di benaknya. Dia telah melihat seperti apa Pei Myanmar saat masih kecil. Suan tenggelam dalam pikirannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengelak, lalu meraih ke samping. Selamat menikmati.